Begitu dia membunuh beberapa penggarap, momentum pedang Zuawan tidak berubah saat dia tiba-tiba mengacungkan pedang ungu di tangan kanannya. Langkah ke-6 dari seni pedang penghancur, domain Cakrawala Dao. Cahaya pedang ungu itu seperti air terjun yang melayang terbalik dan benar-benar berubah menjadi wilayah yang sangat luas. Seluruh wilayahnya sangat luas, dan murni dibentuk oleh pedang Ki yang menakutkan. Sepuluh pembudidaya yang tersisa telah lama ketakutan. Setelah pedang naga yang menakutkan itu langsung membunuh beberapa rekan mereka, mereka ingin mundur dan melarikan diri. Sayangnya, saat sepuluh penggarap ini melarikan diri, wilayah menakutkan yang dibentuk oleh cahaya pedang jatuh dari langit berbintang dan tiba-tiba menekan sepuluh penggarap ini, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas karena mereka ditekan dengan kuat ke tanah. Pedang kekosongan hebat. Zuawan dengan ringan melangkah keluar dengan kaki kanannya, dan pedang Ki meletus dari dasar kakinya seperti angin kencang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang samar-samar terlihat, dan kecepatannya sangat cepat saat dia berpindah-pindah di antara sepuluh pembudidaya yang dengan kuat ditekan oleh domain chakra waladao. Great Void Sword adalah jurus ketujuh dari seni pedang penghancuran. Ia menggunakan klimaks dari seni pedang untuk berenang di kehampaan. Manusia itu seperti pedang, dan pedang itu seperti manusia. Manusia dan pedang adalah satu, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sepuluh penggarap semuanya meraung saat mereka melepaskan jembatan ilusi mereka sendiri. Kekuatan mereka tiba-tiba meletus beberapa kali, dan domain chakra waladao yang menakutkan benar-benar terguncang. Puff! Puff! Sayangnya, Zuawan sudah tersapu sambil menginjak pedang ki. Kecepatannya seperti cahaya, dan kemanapun dia lewat, cahaya pedang beterbangan. Kemanapun dia lewat, sepuluh petani tidak dapat menghalanginya. Domain chakra waladao hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan Zuawan perlahan keluar dari titik cahaya seperti hujan dengan tatapan acuh-ta'acuh. Setetes darah perlahan mengalir di pedang ungu Zuawan dan akhirnya mengembun di ujung pedang. Itu secerah bunga. Setelah sepuluh pembudidaya menghancurkan domain skai domdao, mereka berdiri diam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dengan suara retak, jembatan ilusi di belakang sepuluh penggarap hancur menjadi bubuk, dan kepala sepuluh penggarap semuanya terbang. Darah melonjak ke langit saat mereka semua mati. Kamu ingin membunuhku dengan mengirimkan sekelompok orang yang tidak berguna. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah jelek Kian Tianjiao. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Mata Kian Tianjiao muram. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, Armada, dengarkan perintahku. Bunuh orang ini, juga, semua murid istana Carefree, melangkah maju dan meletakkan arah pembalikan langit dan bumi untuk membunuh anak ini. Sebagai penguasa istana dari Carefree Palace, Kian Tianjiao bukanlah orang bodoh. Pemuda bernama Zuawan ini telah membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya elit istana Carefree dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa anak ini tidak sederhana. Karena itu, dia tidak berani gegabuh kali ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tempur Carefree Palace. Banyak penggarap di sekitar Carefree Palace secara alami mendengar perintah Kian Tianjiao dan jantung mereka berdetak kencang. Perintah Kian Tianjiao hampir menyebabkan Carefree Palace tampil dengan kekuatan penuh. Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan Carefree Palace ketika berada di ambang kematian. Tapi sekarang Kian Tianjiao telah bergerak, jelas bahwa Kian Tianjiao menghargai pemuda biasa ini. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari 20 kapal terbang mengepung Zuawan seperti pesawat ulang alik. Meriam langsung diarahkan ke Zuawan. Zuawan mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa banyak indera ilahi yang kuat muncul dari dalam 20 kapal terbang ini. Indera ilahi ini dengan kuat mengunci Zuowen tanpa gangguan apapun. Itu kedap udara, dan hampir mustahil bagi Zuowen untuk melarikan diri. Zuawan tahu bahwa tujuan kapal terbang ini terutama didasarkan pada indera ketuhanan para penggarap yang mengendalikan kapal terbang. Namun, jiwa Zuawan sangat kuat. Apa perbedaan antara indera ilahi yang mengunci Zuawan dan seekor domba yang memasuki sarang harimau? Zuawan mengaktifkan 3000 galaksi jiwa ilahi di ruang jiwanya. Seketika, indera ketuhanan yang menakutkan menelan semua indera ketuhanan yang terkunci padanya seperti badai. Terlebih lagi, indera ketuhanan Zuawan yang sangat besar bagaikan belatung di dalam mayat. Mereka mengikuti 20 indera ketuhanan ini dan dengan cepat memasuki berbagai kapal terbang, memasuki jiwa para penggarap yang mengendalikan kapal terbang. Ah, kepalaku sakit sekali. Apa yang sedang terjadi? Jiwaku sebenarnya menderita serangan balasan. Bagaimana jiwa anak ini bisa begitu kuat? Cepat, bantu aku. Sakit sekali. Dalam sekejap, para pembudidaya di kapal terbang menjadi berantakan. Kemudian, salah satu kapal terbang bergetar terus-menerus. Kemudian, meriam dalam di tubuhnya langsung menembakkan serangan mengerikan ke kapal terbang di sebelahnya. Ledakan. Kapal terbang yang diserang meledak berkeping-keping. Para pembudidaya di dalam semuanya mati bersamaan dengan ledakan tersebut. Dalam sekejap, seluruh armada menjadi berantakan. Mereka mulai saling menembak. Sinar cahaya yang menyilaukan itu seperti jalan setapak yang membelah langit berbintang, menyeret ekor yang panjang. Ledakan terdengar terus-menerus, dan hanya dalam sepuluh napas, seluruh armada hancur. Zuo Wen, sebaliknya, keluar tanpa cedera. Pada saat ini, Kian Tianjiao telah memobilisasi semua murid istana carefree. Ada puluhan ribu dari mereka, dan mereka bergegas dengan cara yang mengesankan. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Wajah Kian Tianjiao sedikit pucat, tapi dia masih memerintahkan dengan tenang, siapkan formasi pembalikan langit dan bumi. Bunuh anak ini untukku. Meskipun puluhan ribu murid istana carefree agak takut pada Zuo Wen, mereka tidak berani melanggar perintah Kian Tianjiao. Mereka bergegas keluar satu demi satu, masing-masing mengambil langkah misterius dan mengelilingi Zuo Wen. Mereka benar-benar membentuk formasi yang menakutkan dalam sekejap. Zuo Wen berdiri di tempat yang sama dan diam-diam menyaksikan para murid istana riang mengatur formasi pembalikan langit dan bumi. Selama proses ini, Zuo Wen tidak melakukan tindakan untuk menghentikan mereka. Kali ini, yang ingin dilakukan Zuo Wen adalah membuat Kian Tianjiao merasa putus asa dan menyesal. Dia tidak akan membunuh Kian Tianjiao sekarang, tapi dia bisa menjatuhkan istana carefree selangkah demi selangkah dan menghancurkan harapan Kian Tianjiao, menyebabkan dia benar-benar putus asa. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru menangkap Kian Tianjiao. Sebaliknya, dia diam-diam menyaksikan Kian Tianjiao menggunakan semua kahliannya. Saya tidak percaya Anda dapat menahan formasi pembalikan langit dan bumi. Kian Tianjiao berkata dengan ekspresi galak. Di dalam formasi, senyum mengejek di wajah Zuo Wen menjadi lebih intens. Dia perlahan-lahan mengulurkan lengan bajunya dan mengeluarkan pedang kuno berkarat dari cincin rohnya. Pedang kuno ini adalah pedang raja yang diperoleh Zuo Wen dari makam pedang kuno. Saat pedang raja muncul, dengungan pedang yang menghancurkan bumi bergema dari cincin roh. Kemudian, banyak pedang kuno terbang, memancarkan cahaya pedang yang tajam. Dalam sekejap, lebih dari sembilan ribu pedang kuno terbang, membentuk badai cahaya pedang yang menakutkan. Suosh, suosh, suosh. Setelah badai cahaya pedang terbentuk, ia meledak menuju formasi pembalikan langit dan bumi tanpa ampun. Dalam sekejap, formasi itu dipenuhi dengan cahaya merah darah yang mengerikan. Dalam sekejap, sepersepuluh dari puluhan ribu murid cari Free Palace yang mempertahankan formasi terbunuh. Zuo Wen tidak menahan diri. Mengontrol pedang raja, dia mengubah sembilan ribu pedang kuno menjadi badai cahaya pedang yang lebih menakutkan. Dari luar, orang dapat melihat bahwa di dalam formasi pembalikan langit dan bumi, sering terdengar suara-suara mengerikan yang menusuk telinga. Bau darah semakin memuakan. Formasi pembalikan langit dan bumi tidak bertahan lama. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di atasnya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bercampur darah jatuh dari langit. Mereka lebih mati daripada mati. Badai cahaya pedang yang menakutkan perlahan keluar dari lubang. Di dalam badai cahaya pedang berdiri seorang pria yang sangat muda. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa badai cahaya pedang di sekitar pemuda itu seluruhnya dibentuk oleh pedang kuno. Selain itu, setiap pedang kuno memiliki asal-usul yang luar biasa dan sangat kuat. Ledakan. 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 Kekuatan badai cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Badai yang mengerikan itu merobek formasi pembalikan langit dan bumi yang besar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu murid care Free Palace yang mempertahankan formasi pembalikan langit dan bumi juga dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat ini, Kian Tianjiao sangat terkejut. Tidak hanya Kian Tianjiao, tetapi para pembudidaya di sekitarnya juga terkejut. Rahang mereka hampir terjatuh. Pasangan ayah dan anak, Fang Yang dan Fang Zen, merasa ngeri. Semburat penyesalan muncul di hati mereka. Monster macam apa anak ini? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Fang Zen. Tuan Istana Kian, trik apalagi yang kamu punya. Jangan ragu untuk menggunakannya. Aku, Zua Wen, sedang berdiri di sini. Ambil semuanya. Zua Wen melangkah ke langit berbintang. Badai cahaya pedang berputar di sekelilingnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Namun, Kian Tianjiao sangat ketakutan. Kekuatan Zua Wen terlalu menakutkan. Bahkan formasi pembalikan langit dan bumi hancur dalam sekejap. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Zua Wen. Aku akan menyerahkan temanmu. Tolong biarkan aku hidup. Kian Tianjiao akhirnya menundukkan kepala bangsawannya dan mengakui kekalahan. Zua Wen hanya memandang Kian Tianjiao dengan tenang. Yang terakhir merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Teman-temanmu ada di Chara Free Palace. Kamu bisa masuk dan mencari mereka. Aku hanya meminta nyawaku. Sayangnya, Zua Wen tetap diam. Namun, pedang umu di tangan kanannya memecah kesunyian. Suara mendesing. Pedang umu itu sangat cepat. Ia meninggalkan tangannya dan terbang menuju Kian Tianjiao. Kian Tianjiao sepertinya merasakannya. Dia mengeluarkan cakram berwarna giyok dari cincin rohnya. Bang! Cakram berwarna giyok memblokir pedang umu itu. Kian Tianjiao mengeluarkan kapal terbang lainnya. Dia melangkah ke dalam kapal terbang dan mengaktifkannya. Meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Ah! Sayangnya, tidak lama setelah Kian Tianjiao pergi, sosok yang diselimuti kabut hitam muncul. Mata ketiga yang berisi petir surgawi yang menakutkan muncul di antara alisnya. Petir hitam yang mengerikan keluar. Gemuruh! 2.112 Pada saat ini, tatapan Kian Tianjiao sangat suram. Saat dia jatuh dari kapal terbang, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melemparkan artefak ilahi untuk membangun pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Zuawan yang berpakaian hitam memandang dengan acuh tak acuh pada Kian Tianjiao, yang membuat keributan besar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tubuh utama Zuawan, yang jubah putihnya berkibar tertiup angin, perlahan berjalan ke arah Kian Tianjiao. Kian Tianjiao sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia bergerak maju. Namun, Kian Tianjiao baru bergerak beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa Zuawan berpakaian hitam masih ada di depannya. Dia menghentikan langkahnya, merasa sangat berkonflik. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kian Tianjiao bertanya dengan ekspresi jelek. Zuawan perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan nada mengejek, Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Anda menangkap teman saya, apa yang kamu mau dari aku? Kau membunuh anakku dan menghancurkan istana riangku. Bukankah ini dianggap adil? Kian Tianjiao berkata dengan suara rendah. Zuawan tersenyum menghina dan berkata, kamu menangkap teman-temanku dan memikatku ke sini. Bukankah kamu ingin membunuhku? Sekarang setelah kamu melihat bahwa aku kuat, kamu mengatakan sesuatu seperti itu. Kulitmu sangat tebal. Meskipun apa yang dikatakan Kian Tianjiao masuk akal, kita harus tahu bahwa Kian Tianjiao ingin membunuhnya, Zuawan. Jika dia, Zuawan, tidak cukup kuat, dia pasti akan mati di sini hari ini. Adapun Ren Yongan, Yun Chuyu, dan yang lainnya, nasib mereka mungkin akan lebih menyedihkan. Namun, tidak ada anggapan jika di dunia ini. Karena Kian Tianjiao ingin membunuh Zuawan, dan bahkan melibatkan teman-temannya, Zuawan tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Yang lain sudah menindasnya. Jika dia melepaskan mereka begitu saja hanya karena mereka memohon belas kasihan, ini bukanlah gaya Zuawan. Lalu apa yang kamu inginkan? Kian Tianjiao bertanya dengan ekspresi jelek. Patah salah satu lenganmu, berlututlah di depanku, dan dengan tulus minta maaf kepadaku. Lalu, secara pribadi bawa aku untuk melepaskan teman-temanku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Zuawan berkata perlahan. Jika bukan karena Kian Tianjiao tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, Zuawan tidak akan mengumpulkan begitu banyak orang untuk menimbulkan masalah di cara Free Palace. Sayangnya, ini semua karena Kian Tianjiao. Karena itu adalah kesalahan Kian Tianjiao, dia harus menanggung semua konsekuensinya sendirian. Benar saja, bibir Kian Tianjiao bergerak-gerak dan wajahnya menjadi gelap. Banyak kultifator di luar Istana Cara Free saling bertukar pandang dan menatap Kian Tianjiao yang ragu-ragu. Para pembudidaya asing ini bukan dari Cara Free Palace. Mereka hanyalah kultifator biasa yang tinggal di dekat Cara Free Palace dan mengandalkan Cara Free Palace untuk bertahan hidup. Dari sudut pandang mereka, Istana Cara Free sangatlah tinggi dan perkasa, dan para murid di dalamnya memiliki status yang lebih luar biasa. Sebagai penguasa Istana dari Cara Free Palace, Kian Tianjiao jarang terlihat. Di mata para pembudidaya asing ini, Kian Tianjiao adalah seorang ahli di antara para ahli. Banyak kultifator yang memuja dan memujanya. Tapi sekarang, pemuda yang muncul entah dari mana ini dengan mudah menghancurkan armada dan semua murid Istana Cara Free. Sekarang, dia bahkan meminta penguasa Istana, Kian Tianjiao, untuk mematahkan salah satu lengannya dan berlutut untuk meminta maaf. Pemandangan yang tidak masuk akal terjadi tepat di depan mata mereka. Pada saat yang sama, mereka ingin tahu apakah Kian Tianjiao benar-benar akan melakukan itu. Jika kamu tidak mau melakukannya, tidak apa-apa. Tapi hasilnya mungkin. Zuo Wen menjentikan bilah pedang umu itu dengan tangan kirinya. Dengan bunyi ding, dengungan pedang itu seperti gema di lembah kosong, bergema di sekitarnya. Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan langsung memenuhi langit berbintang. Ekspresi Kian Tianjiao berubah drastis. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Zuo Wen, dia pasti akan mati. Kultifasinya berada di alam langit void tingkat ke-6, dua tingkat lebih tinggi dari Zuo Wen. Namun setelah menyaksikan kehebatan pertarungan Zuo Wen yang menakutkan, Kian Tianjiao tahu bahwa jika dia benar-benar berdiri, dia tidak akan bisa menandingi anak ini. Terlebih lagi, di belakangnya ada Zuo Wen berjubah hitam, yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut iblis. Aura Zuo Wen yang berjubah hitam juga sama kuat dan menakutkannya. Kian Tianjiao tahu jika mereka berdua bergabung, dia pasti akan kalah. Setelah memikirkannya, Kian Tianjiao akhirnya menghela nafas dalam hatinya dan dengan tegas memotong lengan kirinya. Dia kemudian berlutut di depan Zuo Wen dan berkata dengan suara yang dalam, Saya, Kian Tianjiao, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Senior Zuo. Saya berharap Senior Zuo akan memaafkan saya kali ini. Kemudian, Kian Tianjiao melakukan koutau tiga kali. Suara itu bergema di langit berbintang dan melekat di telinga. Para pembudidaya asing semuanya tercengang. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah menebaknya, mereka tidak menyangka Kian Tianjiao akan berlutut begitu tegas. Terjadi keributan, dan para penggarap asing mulai berdiskusi secara intens. Kebisingannya seperti banjir, tak ada habisnya. Setelah pertempuran ini, nama Zuo Wen akan tersebar luas. Tak jauh dari situ, wajah ayah dan anak Fang Yang dan Fang Zen semakin pahit. Bahkan Kian Tianjiao telah menyerah, apalagi yang bisa mereka katakan. Ayo pergi, ajak temanku keluar. Zuo Wen berkata dengan tenang. Kian Tianjiao berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Dia memimpin dan memimpin, sementara Zuo Wen perlahan mengikuti di belakang. Tuan, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Roh Kaisar bertanya secara telepati. Zuo Wen melambaikan tangannya dan menjawab, jaga mereka berdua. Aku akan segera kembali. Menyingkirkan Zuo Wen berjubah hitam, Zuo Wen mengikuti Kian Tianjiao ke Istana Carefri. Carefri Palace sangat besar, tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Zuo Wen tahu bahwa dia telah membunuh sebagian besar murid Istana Carefri dalam pertempuran tadi. Sekarang, Carefri Palace tidak berbeda dengan cangkang kosong. Setelah melewati koridor berkelok-kelok dengan banyak tikungan dan belokan, Kian Tianjiao akhirnya berhenti. Ini adalah bagian terdalam dari Carefri Palace, dan ada penjara batu besar. Tanda emas melayang di permukaan penjara batu. Jelas sekali bahwa susunan pembatasan yang kuat telah disiapkan. Membuka, Zuo Wen berkata dengan tenang. Kian Tianjiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia membentuk segel, dan tanda emas di permukaan penjara batu tiba-tiba menghilang. Kemudian, pintu batu itu terbuka dengan tenang. Suara keras putaran roda gigi terdengar, dan pemandangan di dalam penjara batu pun terungkap. Namun, bagian dalam penjara batu itu terlalu gelap. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kian Tianjiao berkata dengan suara rendah, Senior Zuo, mereka berempat di penjara di sini. Mata Zuo Wen menyipit. Perasaan ilahi yang kuat menyapu penjara batu. Memang benar, dia menemukan empat sosok meringkup di kedalaman penjara batu. Masuklah dulu. Karena berhati-hati, Zuo Wen membiarkan Kian Tianjiao masuk terlebih dahulu. Yang terakhir tidak melawan dan langsung masuk ke penjara batu, berjalan lebih dalam ke dalamnya. Zuo Wen diam-diam mengikuti di belakang, alisnya berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, kesadaran ilahinya menyapu tempat itu beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meski bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Akhirnya, keduanya mencapai kedalaman penjara batu. Kemudian, Zuo Wen dengan murung melihat Yun Chuyu, Yin Bingyun, dan tiga lainnya diikat dengan rantai tebal. Apalagi mereka berempat penuh luka. Mereka mungkin telah dihukum dengan kejam. Berderak. Mungkin karena dia menyadari ada seseorang yang datang, Yin Bingyun mengerang pelan dan perlahan bangun. Kemudian, dia melihat Kian Tianjiao, dan mata indahnya langsung meletus seperti gunung berapi. Dia sangat marah. Namun segera, Yin Bingyun memperhatikan Zuo Wen di belakang Kian Tianjiao. Mata indahnya bergetar, dan ada pandangan berkabut di dalamnya. Zuo, Zuo Wen, Yin Bingyun berseru datar. Tidak apa-apa, kalian semua baik-baik saja sekarang. Zuo Wen melepaskan Zuo Wen yang berpakaian hitam, yang terus mengawasi Kian Tianjiao. Kemudian, dia berjalan ke depan dan melepaskan ikatan rantai pada mereka berempat. Yun Chuyu dan Hong San perlahan-lahan terbangun juga. Saat mereka melihat Zuo Wen, mereka menangis bahagia. Kakak Ren, ada apa? Tatapan Zuo Wen tertuju pada Ren Yongan. Dia melepaskan ikatan rantai di tubuh Ren Yongan dan menemukan bahwa mata tak bernyawa Ren Yongan terbuka. Dia bersandar di sudut dinding, melamun. Mata indah Yun Chuyu menunjukkan ekspresi marah. Dia menunjuk ke arah Kian Tianjiao dan berkata, Orang ini, dia dengan paksa mencari jiwa saudara Ren terakhir kali dan menyebabkan jiwa ilahi saudara Ren dihancurkan. Ia bahkan kehilangan kesempatan untuk pulih. Sejak itu, dia menjadi mayat berjalan. Pikiran Zuo Wen bergetar, dan gelombang kemarahan melonjak di dadanya. Dia berbalik dan meraih kerah Kian Tianjiao. Meskipun para penggarap Void Sky memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, jika seseorang dengan paksa mencari jiwa ilahi mereka, kerusakan pada jiwa ilahi mereka akan bersifat permanen dan bahkan menghancurkannya. Para penggarap Void Sky tidak dapat pulih dari kerusakan jiwa ilahi mereka. Begitu jiwa ilahi dirusak, kehidupan orang itu akan berakhir. Ambil contoh Mu Cheng Sui. Dia tertidur lelap setelah Yin dan yang dalam jiwa surgawinya tidak seimbang. Jika bukan karena rumput matahari dan bulan, kemungkinan dia untuk bangun akan sangat rendah. Kerusakan pada jiwa Kian Tianjiao bahkan lebih serius daripada yang dialami Mu Cheng Sui. Di dunia ini, hampir tidak ada obat-obatan dewa yang dapat memperbaiki kerusakan jiwa ilahi. Kalaupun ada, sangat langka dan sulit didapat. Sekarang, jiwa ilahi Ren Yongan telah digeledah secara paksa, dan jiwa ilahinya telah rusak parah. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa pulih seumur hidup ini dan akan menjadi mayat berjalan. Memikirkan hal ini, hati Zuawan dipenuhi rasa bersalah. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Kian Tianjiao. Namun, Kian Tianjiao tidak lagi merasa malu. Senyuman mengejek muncul di bibirnya saat dia berkata, Sebelum aku masuk, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Itu sebabnya aku siap mati bersamamu. Zuawan, kamu membunuh anakku, menghancurkan istana carefriku, dan benar-benar menghancurkan semua yang kumiliki. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan rela menyerah begitu saja? Haha, maka kamu salah besar. Aku memancingmu ke sini untuk membunuhmu. Kian Tianjiao sepertinya sudah gila. Matanya merah saat dia tertawa keras. Gemuruh. Kemudian, tanda emas yang mengambang dan berputar di permukaan penjara batu benar-benar meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan pada saat ini. Seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya telah terbit. Kemudian, penjara batu itu diselimuti oleh cahaya kemasan yang menakutkan ini dan meledak dengan ledakan yang keras. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan melihat bahwa bagian dalam istana carefri yang besar memancarkan cahaya kemasan yang menakutkan yang menjadi semakin semarak. Pada akhirnya, istana carefri dan bahkan meteorit yang ditumpanginya runtuh dengan ledakan keras, membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya. 2.113 Berlari, istana carefri akan meledak. Kelainan carefri Palace segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Kemudian, para penggarap pertama yang bereaksi berpencar seperti monyet di pohon tumbang, melarikan diri dari sekitar istana carefri untuk hidup mereka. Gemuruh. Ledakan carefri Palace terlalu cepat. Selain beberapa penggarap pertama yang bereaksi, penggarap lainnya semuanya berubah menjadi debu karena kekuatan ledakan. Mendesis. 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 Beberapa pembudidaya yang berhasil melarikan diri bersuka cita saat melihat ledakan mengerikan tersebut, namun mereka juga mundur jauh. Hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Pupil mata diling mengerut. Dia mundur jauh bersama Fang Yang dan Fang Zen, tetapi tatapannya sangat serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dia tahu bahwa semua ini adalah perbuatan kian Tianjiao. Ledakan ini sangat mengerikan. Saya ingin tahu apakah guru dapat menahannya. Diling berbisik cemas. Mengaum. Raungan yang menggemparkan datang dari pusat ledakan. Gelombang suara yang menakutkan bahkan lebih mengerikan daripada badai. Kemudian, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa di tengah ledakan, bayangan besar dan menakutkan perlahan muncul. Ia kemudian melompat, mengabaikan energi ledakan mengerikan itu. Tubuh binatang ini sangat besar. Itu beberapa kali lebih besar dari meteorit tempat Charefree Palace berada. Ada banyak tanduk tajam di kepalanya, dan tubuhnya menyatu dengan langit berbintang. Ada banyak gambar galaksi di dalamnya, dan terlihat sangat aneh. Merasakan aura menakutkan dari binatang ini, banyak pembudidaya di sekitarnya gemetar. Wajah mereka menjadi pucat, dan perasaan beribadah muncul di hati mereka. Di atas binatang besar ini, Zhuawan, berpakaian putih, berdiri dengan tenang dengan pedang ungu di tangannya. Selain Zhuawan, ada juga Yin Bingyun, Yun Chuyu, Hong San, dan Ren Yongan. Selain Ren Yongan yang matanya kosong, tiga lainnya terkejut. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan di ruang bawah tanah batu. Kian Tianjiao telah meledakan penjara bawah tanah batu itu sepenuhnya. Ledakan ini memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tanpa kecuali, mereka semua tampak putus asa. Namun, Zhuawan hanya berkata, serahkan semuanya padaku. Kemudian, kabut hitam di sekitar Zhuawan berpakaian hitam, yang berdiri tidak jauh dari situ, tiba-tiba meledak. Dia mengungkapkan wujud aslinya dalam sekejap dan berubah menjadi binatang buas prasejarah yang sangat besar di depannya. Mereka hanya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap ketika binatang besar itu keluar dari pusat ledakan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak mati, tetapi telah diselamatkan. Penghancuran diri dari cara Free Palace memang menakutkan. Selain itu, Qian Tianjiao seperti seekor nengat yang melesat ke dalam nyala api saat dia bergegas menuju Zhuawan dan menghancurkan jembatan surgawi ilusi miliknya sendiri, ingin binasa bersama Zhuawan. Namun, Qian Tianjiao salah. Zhuawan menjadikan Devor sebagai kartu asnya. Kekuatan fisik Devor telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, dan dia telah mengembangkan langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat tertinggi. Begitu Devor mengungkapkan wujud aslinya, bahkan seorang kultifator langkah ketujuh langit void tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Zhuawan melihat luka di sekujur tubuh Devor dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ledakan istana cara Free tidak bisa dianggap remeh. Meskipun Devor telah memblokirnya, dia harus membayar mahal. Menyingkirkan Devor, Zhuawan memintanya untuk menemukan esensi bintang domain surgawi di cincin rohnya untuk pulih. Kemudian, dia membawa Yin Bing Yun dan yang lainnya ke suatu tempat tidak jauh dari roh kaisar. Kakak Zuo, aura orang ini sangat menakutkan. Dia jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kita tidak boleh mendekat. Yun Cuyu mengulurkan tangan rampingnya dan menarik ujung pakaian Zhuawan. Meskipun budidaya Yun Cuyu dan yang lainnya tidak tinggi, mereka masih memiliki penglihatan yang baik. Qian Tianjiao adalah ahli void sky six step, dan mereka pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aura roh kaisar sekuat langit berbintang yang luas. Itu jelas jauh lebih menakutkan daripada Qian Tianjiao. Kemungkinan besar dia adalah ahli langkah ketujuh langit hampa, atau bahkan ahli langkah kedelapan. Meskipun mereka percaya bahwa kekuatan Zhuawan tidak biasa, mereka tidak berpikir bahwa Zhuawan akan aman melawan ahli seperti itu. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Saat Zhuawan hendak menjelaskan, roh kaisar membawa Fang Yang dan Fang Zen dan membungku hormat. Tuan, Yin Bingyun, Yun Cuyu, dan ketiga wanita itu tercengang. Mereka semua menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa ahli mengerikan ini, yang tampaknya adalah ahli langkah ketujuh atau langkah kedelapan langit void, sebenarnya menyebut Zhuawan sebagai master. Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Aku lupa memperkenalkannya. Namanya Diling. Dia adalah pelayan yang baru saja aku terima. Kekuatannya ada di langkah kedelapan langit hampa. Zhuawan tersenyum. Yin Bingyun dan dua wanita lainnya kembali menghirup udara dingin. Kepala mereka berdengung ketika mereka akhirnya menerima kenyataan yang sulit dipercaya ini. Yin Bingyun tersenyum pahit. Zhuawan, meskipun aku tahu kamu tidak sederhana, aku masih meremehkanmu. Kamu, kamu terlalu abnormal. Yun Cuyu dan Hong San mengangguk setuju. Aura Zhuawan hanya berada di langkah keempat langit void. Kebetulan Zhuawan, yang telah mencapai surga void tingkat keempat, memiliki seorang pelayan yang telah mencapai surga void tingkat ke-delapan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ekspresi Diling biasa saja. Dia sedikit mengangguk pada Yin Bingyun dan dua wanita lainnya, lalu diam-diam mengikuti di belakang Zhuawan. Pada saat ini, pandangan Zhuawan tertuju pada Fang Yang dan Fang Zen. Fang Zen merasakan tatapan Zhuawan dan tubuhnya bergetar. Dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Zhuawan, ini semua adalah kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan lembah Xiantian kami. Itu adalah gagasan Kian Tianjiao dari Istana Carefree untuk menangkap rekan Anda. Kami tidak mengetahuinya. Fang Yang juga ikut. Dia terus mengatakan hal-hal baik kepada Zhuawan dengan ekspresi mengjilat di wajahnya. Zhuawan, di sisi lain, memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, seperti yang kubilang, aku akan berkunjung ke lembah Xiantianmu. Sekarang setelah masalah Istana Ashoka selesai, inilah waktunya bagiku untuk berkunjung ke lembah Xiantianmu. Mendengar ini, kaki Fang Yang menjadi lemah. Dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan, Senior Zhuo, tolong biarkan lembah Xiantian kita pergi kali ini. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Sebagai penguasa lembah-lembah Xiantian, Fang Yang memiliki status tinggi. Pada saat ini, dia sedang berlutut di depan seorang pemuda tak dikenal dan memohon belas kasihan. Jika petani lain di barat jauh melihat ini, mereka akan ternganga. Namun, para penggarap di sekitarnya tidak terkejut dengan pemandangan ini. Setelah melihat Zhuawan menghancurkan Istana Carefree, mereka telah mengklasifikasikan Zhuawan sebagai orang yang menakutkan dan kejam sehingga mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Selain itu, kekuatan lembah Xiantian setara dengan Carefree Palace. Bahkan jika Carefree Palace dihancurkan, akan lebih mudah bagi pemuda ini untuk menghancurkan lembah Xiantian. Zhuawan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh kali ini. Jika lembah Xiantian Anda cukup tulus, saya bukan orang jahat. Fang Yang memutar matanya dan dengan cepat berkata, Senior Zhuo, saya bersedia menyumbangkan 50 persen sumber daya lembah Xiantian kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanpa disadari, Fang Yang juga mengubah cara dia memanggil Zhuawan dan menjadi sangat hormat. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Mata Fang Yang menyipit dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu 70 persen sudah cukup. Zhuawan masih menggelengkan kepalanya tetapi wajah Fang Yang menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 80 persen, ini adalah batasku. Senior Zhuo, tolong bantu aku. Zhuawan mencibir dan berkata, saya ingin 99 persen. Saya sudah memberi Anda banyak muka dengan tidak menghancurkan seluruh lembah Xiantian Anda. Anda tidak punya hak untuk menawar. Tubuh Fang Yang gemetar dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, ya, ya, ya. Senior Zhuo, Anda benar. Saya akan menyumbangkan 99 persen sumber daya lembah Xiantian. Selanjutnya, Zhuo Wen mengikuti ayah dan anak Fang Yang ke lembah Xiantian. Tanpa ragu-ragu, dia menyapu 99 persen sumber daya lembah Xiantian dan pergi. Melihat punggung Zhuo Wen, mata Fang Zen dipenuhi dengan kengganan dan dia berkata, ayah, apa perbedaan antara apa yang dilakukan Zhuo Wen dan menghancurkan lembah Xiantian kita. Tapi Fang Yang menghela nafas dan berkata, Zen Er, itu lebih baik daripada dimusnahkan. Kita masih bisa mendapatkan kembali sumber dayanya, tapi begitu sekte itu dimusnahkan, lembah Xiantian akan benar-benar selesai. Mari kita tutup lembah Xiantian selama 300 tahun dan membukanya lagi setelah Yuan Ki pulih. Dengan itu, Fang Yang berjalan ke kedalaman lembah Xiantian dengan punggung membungkuk. Di mata Fang Zen, Fang Yang tampaknya telah berusia beberapa dekade dan dia tampak seperti lilin yang sekarat tertiup angin. Di dalam pesawat besar, Zhuo Wen menatap mata Ren Yongan yang tak bernyawa dan bertanya kepada Roh Raja, Raja Roh, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkannya? Roh Raja mengerutkan kening dan berkata, Tuan, jiwa orang ini terlalu rusak. Tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Melihat Roh Raja menggelengkan kepalanya, Zhuo Wen tahu bahwa peluang pemulihan Ren Yongan terlalu rendah. Dia juga telah menyelidiki jiwa Ren Yongan sebelumnya, dan dalam hatinya dia sangat jelas betapa parahnya kerusakan jiwa Ren Yongan. Meskipun jiwa Mu Cheng Sui juga rusak, itu hanya luka ringan. Namun meski begitu, Zhuo Wen membutuhkan banyak upaya untuk menemukan rumput matahari dan bulan untuk menstabilkan jiwa Mu Cheng Sui. Kondisi Ren Yongan jauh lebih buruk daripada kondisi Mu Cheng Sui. Bahkan penguasa alam langit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kak Ren, ini semua karena aku. Tapi jangan khawatir, selama aku, Zhuo Wen, masih hidup, aku akan menjagamu. 2.114 Zhuo Wen, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Di dalam kapal terbang, Yin Bingyun memandang Zhuo Wen dengan tatapan membara. Pada saat yang sama, matanya yang indah menatap ke arah Roh Kaisar yang acuh tak acuh. Menurut Yin Bingyun, meskipun budidaya Zhuo Wen hanya pada langkah keempat dari alam langit virtual, kekuatan sejatinya tidak boleh kalah dengan langkah ketujuh dari alam langit virtual. Yang paling penting, Zhuo Wen memiliki budak alam langit virtual delapan langkah di sisinya. Budak alam langit virtual delapan langkah sudah berada pada level leluhur dari 10 sekte besar di Starfield. Jika Roh Kaisar ini memasuki Starfield, dia mungkin bisa menimbulkan badai. Bahkan 10 sekte besar tidak akan berani meremehkan keberadaan seperti Roh Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Zhuo Wen saat ini memiliki modal yang cukup untuk membangun pijakan di Starfield. Dengan fondasi Zhuo Wen saat ini, bahkan jika banyak sekali penggarap di bidang bintang mengetahui bahwa Zhuo Wen memiliki esensi langit berbintang wilayah surgawi dalam jumlah besar, siapa yang berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memburunya. Saat itu, bukankah Zhuo Wen menjadi sasaran kritik publik karena dia adalah seorang kultifator nakal yang tidak memiliki dukungan dan kekuatan. Jika esensi langit berbintang domain surgawi diperoleh oleh Yu Wusi dari sekte fantasi gelap atau leluhur dari 10 sekte besar, siapa yang berani memburunya begitu saja? Bukankah itu hanya mencari kematian? Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Selama Anda cukup kuat, lalu bagaimana jika Anda memiliki harta karun? Yin Bingyun tahu betul bahwa jika Zhuo Wen kembali ke Starfield sekarang, siapa yang berani menyentuhnya? Selain itu, Yin Bingyun juga mengetahui dengan baik karakter Zhuo Wen. Dia tahu bahwa Zhuo Wen bukanlah orang suci. Kembali ke Starfield, dia menderita begitu banyak permusuhan dan diburu. Zhuo Wen tidak akan dengan mudah menghapus hutang ini. Zhuo Wen menyeringai, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, Tentu saja aku akan kembali ke Starfield. Aku, Zhuo Wen, sekarang akan mengambil kembali hutangmu padaku di Starfield. Hong San dan Yun Chuyus saling berpandangan. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Ketika Yu Wusi mengejar Zhuo Wen, mereka bersembunyi di cincin roh Zhuo Wen dan mengetahui betapa berbahayanya saat itu. Pada saat itu, jika Zhuo Wen meninggal, mereka bertiga pasti akan mati. Saat itu, ketiga wanita itu penuh dengan keluhan. Sekarang Zhuo Wen telah membuka lembaran baru dan berencana untuk kembali dan melunasi semua hutangnya, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Hanya saja kekuatan mereka terlalu rendah, jadi tentu saja mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, Zhuo Wen dapat membantu mereka melampiaskan amarahnya. Tapi sebelum kembali ke Starfield, aku perlu mengembangkan kekuatanku di Far West. Mata Zhuo Wen bersinar seperti cahaya bintang. Far West Land adalah satu-satunya tempat di wilayah Brahma Agung yang tidak berada di bawah yurisdiksi Brahma Agung. Selain itu, karena medan magnet yang sangat besar di tempat ini, sulit bagi sepuluh sekte besar bidang bintang untuk memperluas jangkauannya di sini. Oleh karena itu, ini adalah itu adalah itu adalah itu. Yang dulunya ke bintang jauh. Pasukanmu memaksa. Yin Bingyun dan dua wanita lainnya terkejut, dan mata indah mereka dipenuhi keraguan. Meskipun Zhuo Wen sangat kuat dan memiliki budak delapan langkah langit hampa, hanya ada dua orang. Tapi bagaimanapun juga, hanya ada dua orang, dan sebuah organisasi tidak bisa berkembang hanya dengan dua orang ahli. Sebaliknya, hal itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, waktu yang cukup, dan serangkaian bakat. Dapat dikatakan bahwa mengembangkan kekuatan seseorang adalah masalah yang sangat menyusahkan. Jika Zhuo Wen benar-benar ingin mengembangkan kekuatannya, dia harus mengeluarkan banyak energi. Bagi ketiga wanita itu, itu tidak sepadan. Zhuo Wen melihat kebingungan di wajah ketiga wanita itu, tapi dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Untuk saat ini, ayo kembali ke kota Dube. Ketiga wanita itu bingung, tapi mereka tidak bertanya. Mereka tahu bahwa Zhuo Wen tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu mendarat di langit di atas kota Dube. Zhuo Wen memandang roh raja, yang menganggup dan melompat keluar dari kapal terbang, melayang di atas kota Dube. Gemuruh. Roh raja dengan tidak hati-hati melepaskan aura langit kekosongan delapan langkah, dan riak tak kasat mata seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan setiap sudut kota Dube. Para seniman bela diri yang semula datang dan pergi di kota Dube gemetar saat merasakan aura menakutkan yang seperti gunung. Bahkan ada beberapa orang yang kekuatannya relatif lebih lemah yang langsung tersungkur, membuat sosok yang sangat menyesal. Apa yang sedang terjadi? Aura yang menakutkan. Ini jauh lebih menakutkan daripada penguasa kota Dube. Penguasa kota adalah ahli langit kekosongan enam langkah. Aura orang ini bahkan lebih mengerikan daripada penguasa kota. Mungkinkah dia adalah ahli langit kekosongan tujuh langkah? Ahli semacam ini jarang ditemukan di barat jauh. Sepertinya peluang besar telah datang. Di kota Dube, banyak penggarap memandang roh raja yang melayang di atas kota Dube dengan kagum. Suara mendesing. Saat roh raja melepaskan auranya, sesosok tubuh keluar dari kedalaman kota Dube. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kasar. Rambut putihnya menjuntai sampai ke pinggang dan berkibar tertiup angin, memberinya perasaan alami dan tak terkendali. Mata lelaki tua itu bersinar dengan tatapan bermartabat. Dia bergegas ke depan roh raja dan berkata dengan hormat, Dosuan, aku tidak tahu kamu ada di sini. Mohon maafkan aku, aku tidak tahu apakah kamu. Sebelum Dosuan bisa menyelesaikannya, dia diganggu oleh roh raja. Kamu adalah penguasa kota-kota Dube. Dosuan menurunkan postur tubuhnya dan dengan cepat berkata, Ya, benar. Apa yang bisa saya bantu, senior? Saat ini, Dosuan sangat tertekan. Pria parubaya di depannya terlalu menakutkan. Di hadapan orang ini, dia seperti seekor semut. Dosuan pernah melihat seorang kultifator Seven Step Void Sky sebelumnya, namun dibandingkan dengan pria parubaya di depannya, dia masih jauh lebih lemah. Keberuntungan orang tua ini tidak seburuk itu, kan? Untuk benar-benar bertemu dengan ahli langkah ke-delapan Void Heaven yang sedang mencari masalah. Dosuan membiarkan imajinasinya menjadi liar tanpa daya di dalam hatinya. Terlebih lagi, Dosuan benar-benar tidak dapat mengingat kapan dia telah menyinggung Tuhan seperti itu. Roh raja menganggup, menarik auranya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuhanku memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Dia berharap untuk berbicara lebih jauh. Dosuan, yang awalnya berpikir tidak masuk akal, tercengang saat mendengar ini. Dia curiga dia salah dengar. Pria parubaya di depannya adalah ahli tertinggi dari Void Heaven Eight Steps. Di seluruh Far Westland, mungkin hanya ada sedikit keberadaan seperti itu. Bahkan di seluruh wilayah Brahma besar, orang ini berdiri di puncak para ahli. Pembangkit tenaga listrik seperti ini akan selalu menjadikan orang lain sebagai budak dan dilayani oleh orang lain. Tapi sekarang, master seperti itu akhirnya muncul di depan Dosuan, dan dia memanggil orang lain sebagai master. Hal ini membuat Dosuan merasa konyol dan tidak percaya. Di seluruh wilayah surga Brahma Agung, orang macam apa yang bisa menjadikan ahli tertinggi di langkah ke-8 alam surga Void untuk menjadi pelayan. Mungkin hanya penguasa domain Brahma Agung, Brahma Agung, yang memiliki kualifikasi ini. Namun, menurut rumor yang beredar, Brahma Agung tidak pernah menginjakan kaki di tanah barat jauh setelah pertempurannya dengan Luoshen, jadi Dosuan tentu saja tidak mengira Tuhan yang dibicarakan oleh Roh Raja adalah Brahma Agung. Ada pun kejeniusan macam apa yang mampu menjadikan pembangkit tenaga listrik seperti itu menjadi pelayannya. Dosuan sangat penasaran. Di bawah tatapan penuh harap Dosuan, sesosok tubuh ramping perlahan turun dari kapal terbang di belakang Roh Raja. Itu adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Jubah putihnya lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti teratai putih. Di belakang pemuda itu, ada tiga wanita cantik dengan temperamen berbeda berjalan perlahan. Dosuan tertegun, tapi bukan karena temperamen pemuda itu atau tiga wanita cantik di belakangnya. Itu karena aura pemuda itu. Tuhan Langit hampa empat langkah. Dosuan bingung. Dia memandang Roh Raja di depannya seolah bertanya apakah pemuda itu benar-benar tuannya. Roh Raja tidak memperhatikan Dosuan. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Zua Wan dan dengan hormat berkata, Tuan, orang ini adalah Dosuan, penguasa kota Dube. Mulut Dosuan terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, keterkejutan di hatinya memenuhi seluruh tubuhnya. Ia merasa apa yang terjadi di depan matanya terlalu mengejutkan dan tidak realistis. Seorang Master Langit Void Empat Langkah sebenarnya adalah Master dari Master Langit Void Delapan Langkah. Adegan ini benar-benar mengubah pandangan dunia Dosuan. Tuan kota Dou, nama saya Zua Wan. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Zua Wan datang ke depan Dosuan. Melihat ekspresi bingung yang terakhir, dia tersenyum sedikit dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya. Dosuan kembali sadar dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Ekspresinya penuh kecemasan dan ketakutan. Saudara Zuo, tidak. Senior Zuo, halo. Saya adalah penguasa kota-kota Dube. Mengapa Anda mencari saya? Dosuan yakin pemuda di depannya menyembunyikan kultifasinya. Identitas aslinya pasti monster tua yang sudah lama bersembunyi. Memikirkan hal ini, hati Dosuan menjadi semakin hormat. Postur tubuhnya sangat rendah. Zua Wan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Dosuan. Melihat yang terakhir dengan bijaksana menurunkan postur tubuhnya, senyumnya menjadi lebih cerah. Tuan kota Dou, saya mempunyai permintaan yang lancang. Saya harap Tuan kota Dou dapat membantu saya, kata Zua Wan sambil tersenyum. Dosuan bahkan tidak memikirkannya. Dia menepuk dadanya dan berkata, masalah senior Zuo adalah urusanku. Senior Zuo, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Zua Wan tersenyum cerah dan berkata, permintaan lancang saya adalah agar Tuan kota Dou dapat mentransfer kota Dube kepada saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Saya akan memberi Anda harga yang memuaskan. 2115. Melihat senyum cerah di wajah Zua Wan, Dosuan bergidik dan rasa dingin muncul di hatinya. Ini, transfer kota Dube. Dosuan sedikit tergagap dan wajahnya sangat jelek. Dia adalah penguasa kota Dube, dan kata-kata Zua Wan adalah cara terselubung untuk mengusirnya. Ini adalah upaya terang-terangan untuk merebut kekuasaan. Zua Wan hanya tersenyum dan menatap Dosuan dalam diam, tetapi mata raja roh menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi. Mata Dosuan berkedip-kedip dan di akhirnya menghela nafas dan berkata, Senior Zua, karena kamu menyukai kota Dube, bagaimana aku berani mengambil barang-barangmu? Kota Dube ini akan menjadi hadiahku untukmu. Zua Wan tersenyum tipis. Dia mengeluarkan botol Giyok dan menyerahkannya kepada Dosuan, saya tidak pernah dengan paksa mengambil apa yang disukai orang lain, tapi saya memang membutuhkan benteng. Lokasi kota Dube anda cukup bagus, jadi saya berencana untuk turun. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terlalu menderita. Barang-barang di dalam dua botol ini cukup untuk menggantikan kota Dube-mu. Dosuan terkejut dan tanpa sadar mengambil botol Giyok itu, tapi dia sedikit marah. Kota Dube yang besar memiliki nilai yang tak terukur. Benda berharga apa yang ada di dalam botol batu Giyok? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kota Dube? Dalam pandangan Dosuan, tindakan Zua Wan mempermalukannya. Tapi dia harus menahan amarah di hatinya dan tersenyum. Lagipula, orang di depannya bukanlah seorang master yang bisa dianggap enteng. Hanya dalam hitungan menit saja dia bisa terbunuh. Namun, setelah Dosuan membuka tutup botol, dia segera menutupnya. Kemarahan di hatinya sudah lama hilang dan digantikan oleh keterkejutan. Esensi langit berbintang domain surgawi. Dan itu satu botol penuh. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Jantung Dosuan berdebar kencang, dan dia sangat bersemangat. Esensi langit berbintang wilayah surgawi sangatlah langka bahkan di wilayah bintang inti dari wilayah Brahma besar, apalagi di tempat terpencil seperti negeri barat jauh. Dalam hati Dosuan, setetes esensi langit berbintang domain surgawi sebanding dengan nilai kota Dube. Tapi sekarang, dia benar-benar mendapatkan sebotol penuh esensi langit berbintang domain surgawi yang sungguh luar biasa. Botol esensi langit berbintang domain surgawi ini jauh melebihi nilai kota Dube itu sendiri. Momong-momong, Dosuan telah melakukan tawar-menawar yang besar. Berpikir sampai di sini, Dosuan agak ketakutan. Dia buru-buru membungkuk pada Zouan dan berkata, Senior Zou, ini. Ini benar-benar terlalu berharga. Aku. Zouan melambaikan tangannya, namun melihat ke arah Dosuan dan berkata sambil tersenyum, Kamu juga tidak jauh dari menerobos ke langkah ketujuh langit void, kan? Apakah Anda bersedia bergabung dengan saya? Sejujurnya, botol esensi langit berbintang domain surgawi ini tidak signifikan dalam inventaris saya. Jika kamu dengan tulus tunduk padaku, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai langkah ketujuh langit void. Jantung Dosuan melonjak, tapi dia menunjukkan sedikit keraguan. Tetapi ketika dia melihat esensi bintang surgawi di tangannya dan roh raja di belakang Zouan, dia mengertakan gigi dan berkata, Jika senior benar-benar dapat membantu saya menerobos ke langkah ketujuh langit void, saya bersedia mengikuti senior. Haha, lalu semuanya beres. Sebagai tuan rumah, apakah Anda akan membiarkan kami berdiri di luar seperti ini? Zouan tertawa terbahak-bahak. Dosuan menepuk keningnya dan buru-buru meminta maaf, ini kesalahan junior. Silakan ikuti saya ke pavilion Dube. Pavilion Dube adalah inti dari kota Dube. Itu juga merupakan pavilion tempat tinggal Dosuan, penguasa kota. Itu dijaga ketat dan ada banyak master di dalamnya. Di pavilion Dube, Zouan duduk di kursi utama, roh raja duduk di sebelahnya, dan Yin Bingyun serta dua wanita lainnya duduk di bawah. Dosuan duduk di sisi lain dengan ekspresi hormat dan senyuman di wajahnya. Senior, kota Dube adalah milikmu di masa depan. Selama kamu memberi perintah, semua pembudidaya di kota Dube dapat digunakan olehmu. Dosuan berkata sambil tersenyum. Zouan menganggup dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, saya tidak membeli kota Dube Anda untuk mengendalikannya, dan saya ingin mengembangkan kekuatan saya sendiri. Sejujurnya, saya punya Doppelganger. Dia memiliki dunia kecil di tubuhnya. Orang-orang dan kekuatan saya telah berkembang di dunia kecil itu. Tapi saya merasa tidak nyaman meninggalkan mereka di dunia kecil untuk berkembang, jadi saya berencana untuk mengeluarkan mereka. Lokasi kota Dube Anda tidak buruk, jadi saya ingin memukimkan orang dan pasukan saya di kota Dube Anda. Mendengar ini, Dosuan menunjukkan ekspresi pengertian. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Senior Zuo, kota Dube sudah menjadi milikmu. Kamu dapat mengaturnya sesukamu. Aku akan mendengarkan semua perintahmu, tapi... Mata Dosuan menjadi sangat panas saat dia mengatakan ini. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mencapai langit void tingkat ke-7. Saat dia mengatakan ini, Zuo Wen mengeluarkan item lain dari cincin spiritual. Benda ini sejenis Ganoderma, dan permukaannya berwarna-warni. Selain itu, ada kabut warna-warni yang tertinggal di sekitar Ganoderma, mengeluarkan kiabadi yang memabukkan. Saat Dosuan melihat Ganoderma ini, matanya membelalak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergetar. Dia berkata dengan ragu, Ini. Mungkinkah ini? 7 Ganoderma yang mendalam. 7 Ganoderma mendalam memiliki 7 warna. Konon Ganoderma ini tidak ada bedanya dengan Ganoderma biasa ketika masih muda. Namun seiring berjalannya waktu, warna Ganoderma perlahan-lahan akan tumpang tindih, dan akhirnya menjadi Ganoderma 7 warna. Obat Dewa jenis ini adalah obat Dewa tingkat 8, dan dikatakan dapat meningkatkan peluang mencapai Langit Void tingkat ke-7 dari Langit Void tingkat ke-6. Selama seorang kultifator memiliki 7 Ganoderma mendalam ini, mereka akan berhasil menembus Langit Void tingkat ke-7. Namun sebagai obat Dewa tingkat 8, 7 Ganoderma mendalam bahkan lebih langka daripada sum-sum berbintang wilayah surgawi. Zua Wen telah memperoleh obat ilahi semacam ini dari sumber daya Istana Luoshen yang tak terhitung jumlahnya. Istana Luoshen adalah kekuatan raksasa yang telah menghasilkan pembangkit tenaga listrik terhebat yang mencapai Langit Void tingkat ke-9 jutaan tahun yang lalu. Itu memiliki dasar yang dalam, jadi secara alami memiliki sejumlah 7 Ganoderma mendalam. Apakah itu cukup? Zua Wen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Do Suan memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan tergesa-gesa, ya, itu lebih dari cukup. Kalau begitu tanda tangani kontrak denganku. Aku akan membantumu mencapai Langit Void tingkat ke-7, dan kamu akan mengikutiku selama seribu tahun. Bagaimana menurutmu? Zua Wen tersenyum. Do Suan terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata, saya setuju. Setelah keduanya menandatangani kontrak, Zua Wen memberikan 7 Ganoderma mendalam kepada Do Suan. Yang terakhir sangat senang sehingga dia dengan hati-hati menyingkirkan 7 Ganoderma yang mendalam. Zua Wen tinggal di kota Dube selama setengah bulan. Selama waktu ini, Zua Wen memindahkan Heavenly Armor Star dan Crab Myrtle Galaxy keluar dari ruang Deforer. Ketika Yin Bingyun dan Yun Cuyu melihat Galaxy Crab Myrtle, mereka terkejut pada awalnya. Lalu, mereka tampak bersyukur. Mereka tidak menyangka Zua Wen akan memasukkan Galaxy Crab Myrtle, yang telah menjadi area mati, ke dalam dunia kecilnya. Hal ini membuat mereka merasa tersentuh dan bersalah. Dengan bantuan Roh Raja dan Do Suan, Galaxy Crab Myrtle dan bintang armor surgawi ditempatkan di sekitar kota Dube. Karena perang besar jutaan tahun yang lalu, hampir tidak ada planet yang memiliki kehidupan lengkap di barat jauh, apalagi galaksi. Khususnya di Laut Magnet tak terbatas, kekuatan pada dasarnya dibangun di atas meteorit besar. Tidak mungkin ada planet atau galaksi manapun. Jika Galaxy Crab Myrtle dikeluarkan dan ditempatkan di sekitar kota Dube, hal itu akan menarik perhatian banyak kekuatan lainnya. Khususnya di Galaxy Crab Myrtle, luas planet kehidupan manapun sebanding dengan meteorit tempat kota Dube berada. Sebagian besar pembudidaya di kota Dube pindah ke Galaxy Crab Myrtle. Bagaimanapun, meteorit tempat kota Dube berada itu sunyi dan tandus. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sana. Sebagian besar dikelola oleh para penggarap dengan kekuatan ilahi mereka. Namun, planet kehidupan berbeda. Ada laut, hutan, dataran, bukit, dan banyak pemandangan indah lainnya. Mereka sangat cantik. Ini merupakan hal yang sangat baru bagi banyak petani di wilayah barat jauh. Tentu saja, beberapa kultifator yang pernah berkunjung ke Far West tidak terkejut dengan hal ini. Mereka terkejut dengan kultifator macam apa yang bisa menggerakkan seluruh galaksi dan menempatkannya di Laut Magnet tak terbatas. Rumor tentang Void Sky 8 Steps di galaksi ini juga telah menyebar. Meski banyak kekuatan yang mendambakan keindahan galaksi Crab Myrtle, mereka tidak berani bergerak. Delapan Void Sky Steps sudah cukup untuk mendominasi Far West. Siapa yang berani memprovokasi? Zuawen membawa semua petinggi Ryuka ke kota Dube. Para ahli di kota Dube sekarang berada di bawah komando Zuawen. Do Suan sudah mengasingkan diri dan sama sekali tidak peduli dengan urusan kota Dube. Ayah, Ibu, di masa depan, keluarga panjang akan berkembang di sini. Saya yakin dengan sumber daya yang dimiliki keluarga panjang kita saat ini, selama kita memiliki cukup waktu untuk berkembang, kita akan memiliki lebih banyak ahli. Menjadi kekuatan yang sangat besar. Zuawen berdiri di pagar loteng dan melihat kekejauhan. Long Xiao Tian dan Feng Xiao berdiri di belakangnya, bersandar satu sama lain. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menatap punggung Zuawen, sudut mulut mereka dipenuhi rasa bangga. Keduanya telah menembus Void Sky Step, namun tingkatan mereka tidak tinggi. Namun, melihat putra mereka benar-benar mampu, hati mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Orang tua mana di dunia ini yang tidak ingin anaknya sukses? Semakin tinggi prestasi Zuawen, mereka akan semakin bangga sebagai orang tuanya. Ryuka telah benar-benar bangkit, itu hanyalah kekuatan yang tidak berarti di benua armor surgawi. Ia telah menjadi sangat kuat dan akan terus berkembang. Sungguh luar biasa. Long Xiao Tian bergumam dengan suara rendah. Matanya penuh kenangan. Ya, semua ini tidak lepas dari kontribusi Wenner. 2116. Raja Roh, ada berapa banyak kultifator langit hampa langkah ke-8 di barat jauh? Zuawen berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap kekejauhan saat dia bertanya. Roh Raja yang berdiri di belakang Zuawen menjawab, di barat jauh, hanya ada satu orang selain saya. Terlebih lagi, orang ini eksentrik dan sulit diatur. Dia lebih tua dan lebih kuat dari saya. Siapa dia? Zuawen bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, Zuawen mengira bahwa di tempat terpencil seperti barat jauh, Roh Raja akan menjadi yang terkuat. Ia tidak mengira akan ada seorang kultifator langit Void Langkah ke-8 di sini. Terlebih lagi, tampaknya kultifator langit Void Langkah ke-8 ini membutuhkan waktu lebih lama daripada Roh Raja. Orang ini dijuluki Pak Tua Tak Berperasaan. Dia adalah orang yang tertutup dan rendah hati. Di Far West, namanya sama sekali tidak terkenal. Hanya para pakar Void Sky Vif Ascension di barat jauh yang mengetahui nama Wu King Tua. Lagi pula, gua Pak Tua Wu King sangat tertutup. Sebagian besar pembudidaya di barat jauh tidak mengetahuinya, dan saya tidak sengaja memasuki guanya. Saat itu, saya dipukuli setengah mati olehnya dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Berbicara tentang ini, mulut Roh Raja bergerak-gerak, seolah dia tidak tahan melihat kembali masa lalu. Tatapan Zuowen aneh ketika dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Pak Tua Hairless bukanlah orang jahat. Saat itu, dia hanya memberimu pelajaran dan tidak membunuhmu. Roh Raja mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Pak Tua Hairless, saya dapat merasakan bahwa dia memang bukan orang jahat. Bolehkah saya tahu mengapa guru mencarinya? Sudut mulut Zuowen bergerak-gerak saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sejujurnya, saya diusir oleh banyak kekuatan di Starfield dan berakhir di sini di barat jauh. Ada beberapa masalah lama yang ingin saya selesaikan kembali di masa lalu. Bidang Bintang Mata Roh Raja tajam ketika dia bertanya, Tuan, apakah Anda berencana meminta Pak Tua Hairless untuk membantu Anda? Zuowen menganggup dan berkata, dari kata-katamu, aku dapat melihat bahwa Pak Tua tak berperasaan lebih kuat darimu. Dia tidak boleh lebih lemah dari leluhur 10 sekte besar di lapangan Bintang, bahkan mungkin lebih kuat. Karakter seperti itu tentu saja perlu diundang. Roh Raja berkata, orang tua yang tidak berperasaan tidak akan meninggalkan guanya dengan mudah. Jika Anda ingin meyakinkannya, peluang keberhasilannya rendah. Jika kita memiliki darah dao surgawi, apakah tingkat keberhasilannya akan sangat rendah? Zuowen bertanya sambil tersenyum. Mata diling berbinar ketika dia berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Haha, bawa aku ke Pak Tua Wuking. Zuowen tertawa. Setelah menerima janji Roh Raja, Zuowen berbicara dengan Long Xiao Tian dan pemimpin Ryuka lainnya, serta Yin Bingyun dan dua gadis lainnya sebelum meninggalkan kota Dube. Di kedalaman terdalam Laut Miriat Magnet, terdapat area tak berpenghuni yang sangat luas. Daerah ini meliputi area seluas 100 juta kilometer. Alasan mengapa kawasan ini tidak berpenghuni terutama karena medan magnet di sini adalah yang terkuat di seluruh Laut Magnet Segudang. Saat kapal terbang Zuowen memasuki area tersebut, kapal itu langsung bergetar hebat. Semua peralatan di ruang kendali utama dihancurkan oleh medan magnet yang kuat, dan seluruh kapal terbang diubah menjadi besi tua. Zuowen dan Raja Roh keluar dari kapal. Medan magnet yang sangat kuat. Saat Zuowen keluar dari kapal, dia merasakan kekuatan magnet yang menakutkan menghancurkan tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah ada seribu gunung yang menekannya. Dia tahu ini karena medan magnetnya terlalu kuat. Medan magnet di sini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat saya pertama kali datang ke sini, medan magnetnya tidak sekuat ini, jelas Raja Roh. Zuowen melambaikan tangannya dan bertanya, apakah kamu masih tahu di mana Pak Tua Wuking berada? Raja Roh berkata, Ya, Tuan, ikuti saya, gua Pak Tua Wuking tidak jauh dari sini. Meskipun medan magnet memiliki efek interferensi yang kuat pada indera ketuhanan, tak satu pun dari mereka bukanlah manusia biasa. Mereka bisa mengetahui arah dalam jarak dekat. Tidak lama kemudian, Raja Roh dan Zuowen tiba di sebuah ngarai besar yang tergantung di tengah medan magnet. Ngarai itu gelap gulita seperti tinta, dan ada kabut hitam bergulung di sekitarnya. Kabut mengikuti pola tertentu, terus melayang dan bergulung ke atas, membentuk bentuk tengkorak yang mengerikan. Itu tidak terlihat, dan memancarkan aura aneh. Apakah ini gua Pak Tua Wuking? Zuowen bertanya pelan. Raja Roh mengangguk, lalu melihat ke pintu masuk ngarai dan berkata, ngarai ini dibuat oleh Pak Tua Wuking. Jika kita ingin menemukannya, kita harus melewati ngarai ini. Alasan kenapa saya bisa masuk saat itu sebenarnya karena tidak sengaja. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa masuk ke dalam gua. Zuowen memasuki ngarai, dan matanya menjadi sangat serius. Dia menyadari bahwa pembatasan di ngarai itu sangat misterius. Itu jauh melampaui keterampilan pembentukan susunannya. Mereka jauh lebih baik daripada nyonya kutukan hantu, yang memasuki istana Dewa Luwo bersamanya. Wanita kutukan hantu adalah master formasi arai tingkat tujuh, dan batasan di ngarai ini setidaknya berada pada level master formasi arai tingkat delapan. Ngarai ini dipenuhi dengan susunan tingkat delapan, kata Zuowen dengan sungguh-sungguh. Raja Roh terkejut dan berkata tanpa daya, lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun Raja Roh tahu bahwa formasi susunan Zuowen sangat kuat, dia hanyalah master formasi arai tingkat enam. Hampir mustahil baginya untuk menembus formasi arai tingkat delapan yang tak ada habisnya di ngarai. Ayo pergi. Mata Zuowen tajam, jiwa ilahinya sangat kuat. Meskipun dao formasinya tidak sebanding dengan master dao formasi tingkat delapan, jiwa ilahinya tidak lebih lemah dari master dao formasi tingkat delapan. Jika dia diminta untuk membentuk formasi arai tingkat delapan, Zuowen tidak akan mampu melakukannya. Namun, dengan rohnya yang kuat, Zuowen dapat dengan mudah mengamati arai roh tingkat delapan ini dan menemukan kelemahan dalam arai roh ini dan mengeksploitasinya. Memikirkan hal ini, Zuowen mengambil langkah maju dan memasuki ngarai. Ada formasi arai yang sangat kuat di pintu masuk. Zuowen memindainya dengan jiwanya, dan setelah sepuluh napas, dia akhirnya menemukan kelemahan dalam formasi arai. Segera setelah itu, Divine Sense-nya berubah menjadi badai dahsyat dan membombardir celah tersebut dengan ganas, menyebabkan arai langsung jatuh ke dalam kondisi lemah. Ayo pergi. Zuowen berkata kepada roh raja. Lalu, dia melangkah ke ngarai. Raja roh tertegun pada awalnya, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mengikutinya. Namun, roh raja terkesan dengan keberanian Zuowen. Jika itu dia, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap formasi arai di ngarai. Ngarai itu tidak terlalu panjang, panjangnya hanya sekitar 4.000 meter. Bagi para elit seperti Zuowen dan King Spirit, mereka hanya perlu satu langkah untuk melintasi jarak itu. Namun sekarang, sulit bagi mereka untuk berjalan di ngarai. Saat mereka memasuki ngarai, formasi arai menjadi lebih padat dan kuat. Kecepatan kemajuan mereka menjadi lebih lambat. Namun Zuowen tidak putus asa. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat. Saat dia memecahkan formasi arai, dia juga belajar bagaimana mengatur formasi arai di sekitarnya. Saat dia terus memecahkan formasi arai, pemahaman Zuowen tentang formasi arai meningkat dengan cepat. Bagaimanapun, formasi level 8 dapat dilihat di mana-mana di ngarai. Karena Zuowen telah melihat banyak formasi level 8, dia secara alami memiliki pemahaman kasar tentang banyak formasi level 8. Selain itu, ia mampu mengetahui prinsip dan lintasan formasi level 8 dengan menerobos formasi tersebut. Bisa dikatakan itu sangat bermanfaat baginya. Di dalam ngarai, Zuowen dan Raja Roh berjalan selama 3 bulan. Akhirnya, mereka sampai di ujung ngarai. Akhirnya, kita keluar. Raja Roh menghela nafas lega, dan senyuman santai muncul di wajahnya. Selama 3 bulan terakhir, Raja Roh khawatir Zuowen akan memicu formasi arai tingkat 8. Roh Raja tidak takut dengan susunan tingkat 8, tetapi ada lebih dari satu susunan tingkat 8 di lembah. Jika salah satunya terpicu, seluruh formasi arai akan terpicu. Dengan begitu banyak arai tingkat 8 yang diaktifkan pada saat yang sama, bahkan Roh Raja pun tidak akan mampu menahannya. Namun, saat Roh Raja mengambil langkah maju, ia dihentikan oleh Zuowen. Tuan, ada apa? Raja Roh memandang Zuowen dengan bingung. Namun, mata Zuowen dipenuhi dengan keseriusan. Dia berkata dengan suara berat, ada formasi lain di sini. Kalau tidak salah, formasi di ujung ngarai adalah sumber dari semua formasi di ngarai. Itu juga formasi terkuat. Jika Anda melanjutkan seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tubuh Raja Roh bergetar, dan dia segera berhenti. Dia mundur beberapa langkah, dan matanya penuh ketakutan. Kesadaran Raja Roh memindai area tersebut, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak formasi arai. Jangan buang waktumu, ada susunan pelindung yang kuat di luar formasi susunan ini. Itu telah memblokir rasa ilahimu. Bagaimana kamu masih bisa mendeteksinya? Kata Zuowen, lalu maju sembilan langkah. Dia mengeluarkan sembilan disarai seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Zuowen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, sembilan cakram susunan dengan cepat berkumpul dan menyusun dirinya menjadi bentuk menara di kehampaan. Berderak. Berderak. Suara mesin berputar terdengar dari dalam sembilan cakram susunan. Kemudian, beberapa meter di depan Zuowen, riak-riak padat yang tak terlihat muncul. Suara mendesing. Saat riak tak kasat mata melonjak, angin kencang yang menakutkan bersiul dan menyapu, menyebabkan jubah putih Zuowen berkibar dan berkibar. Rambut Zuowen terbang tertiup angin, dan dia berdiri diam seperti batu. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan dengan cepat menggerakkan sembilan cakram susunan. Kemudian, garis-garis mempesona muncul di permukaan cakram susunan, seperti urat, memenuhi permukaan cakram susunan. Murid Raja Roh menyusut, dan dia melihat udara tenang di depannya melonjak hebat. Segera, indra ilahi dari Roh Raja mendeteksi susunan yang jauh lebih besar daripada susunan level delapan lainnya di ngarai. Roh Raja mengjilat bibirnya dan berkata, bukankah ini terlalu menakutkan? Ini jauh lebih kuat daripada formasi arai tingkat delapan. Setidaknya itu harus berupa formasi arai tingkat sembilan. 2117 Siapa ini? Zuawan menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau perlahan berjalan dari ujung barisan. Orang tua itu sangat pendek, hanya mencapai perut Zuawan. Dia setinggi anak-anak. Tuan, ini Pak Tua Wuking. Roh Raja mengingatkannya dengan suara rendah. Zuawan terkejut. Dia memandang lelaki tua kurcaci itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi hatinya penuh rasa ingin tahu. Pak Tua Wuking, mendengar nama ini, dia pastilah seorang ahli yang tiada taranya dengan pesona dan sikap yang luar biasa. Tapi sekarang, lelaki tua di depan Zuawan tampak agak terlalu lusuh. Hampir tak tertahankan untuk melihatnya secara langsung. Melihat Zuawan menatapnya, Pak Tua Wuking mengangkat kepalanya dan berkata dengan sok, Wah, apakah kamu menatapku seperti ini karena kamu mengira aku tampan dan luar biasa? Apakah kamu malu dengan inferioritasmu? Zuawan berdiri di tempatnya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Senior, menurutku kamu memiliki sikap yang luar biasa, jadi aku datang mengunjungimu. Aku hanya tidak tahu apakah kamu dapat memecahkan susunan ini. Tangan kanan Pak Tua Wuking dengan lembut mengangkat rambut putih di depan dahinya dan mendesah pelan. Terkadang, lelaki tua ini terlalu mencolok. Meski itu bukan salahku, untuk menghindari gadis-gadis gila itu, lelaki tua ini sudah lama tinggal di sini untuk kedamaian dan ketenangan. Sudut mata roh Raja bergerak-gerak. Dia membuka mulutnya, tapi dia masih tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu betul bahwa ketika dia memasuki ngarai dan bertemu Pak Tua Wuking, itu karena dia terlalu jujur dan mengatakan yang sebenarnya sehingga dia dipukuli oleh Pak Tua Wuking. Oh, jadi itu kamu, nak, Anda baru saja pergi terakhir kali. Kenapa kamu di sini lagi? Jika masih ingin memfitnah lelaki tua ini seperti terakhir kali, lelaki tua ini harus meregangkan ototnya lagi. Pak Tua Wuking memperhatikan roh Raja di belakang Zua Wen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit tangannya dan menyeringai, nadanya penuh ketidak sopanan. Tubuh roh Raja gemetar, tahun-tahun ketika dia dipukuli oleh Pak Tua Wuking jelas merupakan tahun-tahun yang paling menyedihkan dan menyakitkan. Kontrol Pak Tua Wuking atas kekuatannya sangat tepat. Setiap pukulan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan, tapi itu akan membuat seseorang berharap mereka mati. Meskipun roh Raja telah mencapai Hollow Sky 8 level, Pak Tua Hairless telah meninggalkan bayangan di hatinya. Kini setelah dia melihat Pak Tua tak berperasaan lagi, mau tak mau dia merasa takut. Eh, dia benar-benar mencapai Void Sky 8 steps. Kecepatan peningkatannya sangat cepat, bahkan belum terlalu lama, dan kamu sudah mahir. Pak Tua Wuking akhirnya menyadari aura kuat dari roh Raja. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. He he, bagaimana kabarmu, senior? Sejak terakhir kali aku bertemu denganmu, aku selalu mengira kamu adalah pria yang tampan, kata roh Raja sambil tersenyum-tersanjung. Pak Tua Wuking mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Kamu akhirnya mengatakan kebenaran. Jika kamu jujur seperti sebelumnya, kamu tidak akan menderita. Roh Raja memaksakan senyuman di wajahnya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Terakhir kali, dia mengatakan kebenaran, itulah sebabnya dia dipukuli sampai babak belur oleh Pak Tua Wuking. Jika roh Raja masih jujur kali ini, dia mungkin akan dipukuli lagi oleh Pak Tua Wuking. Senior, bisakah kamu membatalkan formasi dan berbicara lebih jauh? Zua Wen mengingatkan lagi. Pak Tua Wuking melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Orang tua ini baru saja memperhatikanmu. Jiwamu sungguh luar biasa kuat. Jika bukan karena itu, akan sangat sulit bagimu untuk melakukannya. Melewati ngarai ini. Jika kamu benar-benar ingin berbicara dengan lelaki tua ini, bagaimana kalau kamu mencoba keluar dari formasi ini? Setelah Anda keluar, Anda dapat berbicara perlahan dengan lelaki tua ini. Setelah mengatakan itu, Pak Tua Wuking meletakkan tangannya di belakang punggung dan pergi dengan senyuman tipis. Zua Wen berdiri di tempatnya dan sedikit mengernyit. Dia mengerti apa yang dimaksud Pak Tua Wuking. Seorang pertapa seperti Pak Tua Wuking tidak akan bertemu dengan seorang kultifator asing tanpa alasan kecuali Zua Wen membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan Pak Tua Wuking. Dan cara membuktikannya adalah melalui formasi di depannya. Selama Zua Wen dapat mematahkan formasi ini, maka dia akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Pak Tua Wuking secara mendetail. Pak Tua Wuking pergi begitu cepat seolah-olah dia telah menghilang. Zua Wen bahkan tidak punya waktu untuk menyebutkan jalan darah surga. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Roh Raja. Hancurkan formasi. Zua Wen menghela nafas dan melihat formasi di depannya. Raja Roh, tunggu aku di luar. Jika aku berhasil melewati formasi ini, aku akan kembali dan membawamu keluar. Raja Roh menganggup dan duduk bersila di tanah. Meskipun budidaya Raja Roh sangat tinggi, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi. Dia hanya memiliki kekerasan. Jika dia memasuki formasi, dia tidak hanya tidak dapat membantu Zua Wen, tetapi dia juga akan menjadi beban bagi Zua Wen. Zua Wen memanggil pedang emas iblis tanpa awal dan mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang galaksi ungu agung di tangannya dan perlahan berjalan ke dalam formasi di depannya. Formasinya sangat besar, sebesar lapangan sepak bola. Sekilas, itu dikelilingi oleh penghalang cairan berwarna abu-abu. Saat Zua Wen memasuki formasi besar, suara mengerikan tiba-tiba terdengar di telinganya. Hiru pikup ini berisi suara-suara mengerikan dari binatang buas, petir, aliran deras gunung, tsunami, dan suara-suara menggemparkan bumi lainnya. Semuanya menyerang gendang telinga Zua Wen, menyebabkan dia merasa pusing. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen buru-buru melindungi pendengarannya dan menutupnya dengan tegas. Namun, begitu pendengarannya ditutup, dia langsung mencium bau busuk yang memuakkan. Bau busuk ini terlalu menyengat hingga menyebabkan perut Zua Wen mual. Yang dia inginkan hanyalah membuang perutnya. Zua Wen dengan tegas menyegel indera penciumannya, diikuti dengan penglihatan, sentuhan, dan bahkan pengecapannya. Saat dia memasuki formasi, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyegel panca inderanya. Apalagi tidak dipaksakan oleh formasi. Sebaliknya, itu karena Zua Wen menemukan sesuatu yang paling dia benci dengan panca inderanya, jadi dia secara sukarela menyegel panca inderanya. Namun, ketika panca indera Zua Wen disegel, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Saat ini, Zua Wen menjadi sangat tenang. Dia tahu bahwa ini adalah metode serangan formasi. Langkah pertama adalah memotong panca inderanya. Poci. Zua Wen menggeram. Kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengan kanannya. Kemudian, dia menemukan bahwa lengan kanannya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Lebih tepatnya, lengan kanannya tidak bisa merasakan apapun. Sepertinya lengan kanannya telah dipotong. Setelah itu, lengan kiri, kaki kanan, kaki kiri Zua Wen, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak terkoyak. Rasa sakitnya begitu nyata sehingga Zua Wen sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan kepanikan muncul di hatinya. Pada saat ini, Zua Wen bahkan merasakan sepasang tangan secara tidak sengaja mengaduk-aduk perutnya. Tangan-tangan itu dengan santai merobek dan memelintir ususnya seolah-olah sedang bermain-main dengan tubuhnya. Zua Wen ingin mundur dan menghindari sentuhan tangan aneh ini. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya. Lebih tepatnya, anggota tubuhnya telah terpotong seluruhnya dan dia tidak memiliki alat untuk dipegang sama sekali. Pada saat itu, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan sepasang tangan yang tenggelam jauh ke dalam perutnya perlahan bergerak ke atas dan melintasi dadanya. Kemudian, dia bisa dengan jelas merasakan sepasang tangan membuka dadanya sepenuhnya, memperlihatkan isi hatinya. Rasa sakit yang hebat sangat merangsang Zua Wen hingga dia hampir muntah. Dia sangat ingin melihat siapa yang memperlakukannya begitu kejam. Namun, dia berjuang keras dan menyadari bahwa dia telah kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Zua Wen ingin berbicara dengan susah payah, tetapi ternyata dia tidak bisa membuka mulut sama sekali. Dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tangannya tampak lelah memainkan dada Zua Wen dan kemudian mengarahkan sasarannya ke kepala Zua Wen. Zua Wen merasakan sepasang paku tajam berhenti di tengah alisnya. Kemudian, perlahan-lahan menembus bagian terdalam dahinya. Poci. Tiba-tiba, darah muncrat. Kemudian, paku tajam itu menusuk bagian terdalam keningnya. Kemudian, mereka mengaduk secara sembarangan, menyebabkan darah muncrat. Zua Wen hampir pingsan karena rasa sakitnya, tetapi kuku-kuku kebencian itu secara tidak sengaja menggerakkan dahinya, menyebabkan dia menjadi berpikiran jernih secara tidak normal. Pelecehan ini berlangsung selama setengah jam. Kemudian, paku itu dengan keras membuka dahi Zua Wen. Kemudian, Zua Wen benar-benar kehilangan kesadaran. Zua Wen membuka matanya dengan susah payah, tanpa sadar dia duduk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih berada dalam barisan besar. Zua Wen melihat tubuhnya lagi dan menemukan bahwa dia aman dan sehat. Menarik nafas dalam-dalam, mata Zua Wen bersinar terang. Dia berkata dengan suara yang dalam, ilusi yang sangat realistis. Rasa sakit itu hampir menembus tulangku. Saat Zua Wen berbicara, suara yang tak tertahankan terdengar lagi di telinga Zua Wen. Namun, Zua Wen menolak dan tidak mengambil inisiatif untuk menutup pendengarannya. Dia tahu betul bahwa begitu dia menutup pendengarannya, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Lambat laun, kelima inderanya akan tersegel dan ia akan jatuh ke dalam ilusi yang lebih mengerikan. Zua Wen duduk bersila di tempat dan menarik nafas dalam-dalam. Lebih dari 3.000 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya mulai beroperasi pada saat yang bersamaan. Rasa ilahi yang sangat menakutkan menyapu sekitar Zua Wen seperti badai, menyebabkan lengan baju Zua Wen berkibar. Aku harus menemukan kekurangan dalam susunan hebat ini. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi penuh tekad. Pada saat yang sama, dia mulai mempelajari pola spesifik dan lintasan operasi dari rangkaian besar ini. Setelah perjalanan ke ngarai ini, Zua Wen telah mempelajari banyak susunan besar level 8. Pemahamannya tentang arai daun semakin dalam, dan level arai daunnya mendekati tepi level 7. Zua Wen percaya bahwa tidak akan lama lagi level arai daunnya dapat sepenuhnya naik ke level 7. Jika dia bisa naik ke level 7, maka divine sense-nya akan menjadi lebih tajam dan kuat. Pada saat itu, sudah lebih dari cukup untuk menemukan kelemahan dalam susunan besar level 8 ini. 2.118 Waktu berangsur-angsur berlalu, Zua Wen duduk di barisan tanpa bergerak. Perasaan spiritualnya yang kuat menyebar seperti tirai hujan, mencari berbagai kekurangan dalam susunannya. Arai roh ini jauh lebih kuat daripada arai roh kelas 8 biasa. Itu kedap udara, dan tidak peduli bagaimana Zua Wen menggunakan divine sense-nya untuk memindainya, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam spirit arai. Namun, Zua Wen tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengamati formasi besar itu berulang kali. Dengan rasa ilahi yang kuat, dia mengamati pembuluh darah dan jalur sirkulasi seluruh formasi besar, secara diam-diam memverifikasi levelnya sendiri, dan tanpa henti mempelajari dan memahami. Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak jauh dari menjadi master dao formasi level 7. Terutama setelah memahami semua susunan level 8 di Ngarai, persepsinya telah meningkat ke tingkat yang tidak terbayangkan. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya tinggal selapis tipis lagi untuk menjadi master dao formasi level 7. Selama Zua Wen menembus lapisan tipis ini, dia akan mampu menjadi master dao formasi level 7. Satu bulan, dua bulan, hingga bulan ke-delapan, Zua Wen praktis duduk bersila di dalam formasi besar, bernapas dan menghembuskan napas sementara rasa ilahi menyapu segala sesuatu di dalam formasi besar setiap saat. Tiba-tiba, Zua Wen perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang sulit untuk dilihat. Gemuruh. Zua Wen berdiri dengan suara swosh. Dari dalam alisnya, aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Aura ini terus-menerus dan tidak ada habisnya. Itu seperti tsunami, berguling. Apalagi aura ini bukan material. Itu murni fluktuasi kuat dari kesadarannya. Tidak ada keraguan bahwa kesadaran Zua Wen telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akhirnya mencapai level master dao formasi level 7. Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya ilahi. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan gembira. Meskipun master dao formasi level 7 tidak terlalu hebat, Zua Wen berbeda. Kesadarannya sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang master dao formasi level 7, dengan kesadarannya yang kuat, dia jauh lebih kuat daripada master dao formasi level 7 biasa. Dia hampir menjadi master dao formasi level 8. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan kekurangan dalam formasi ini. Mata Zua Wen berkedip. Kesadaran jiwanya, yang sama menakutkannya dengan badai, langsung menyapu dan menutupi sekeliling formasi besar. Pada saat yang sama, Zua Wen terus-menerus menghitung dan membandingkan perbedaan antara susunan besar di dalam hatinya, mencari persamaan di antara keduanya. Dia menyimpulkan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya di hari ketiga, dia perlahan membuka matanya. Kakinya bergerak secara misterius saat dia berjalan maju perlahan. Akhirnya, dia berhenti di ujung barisan. Tangan kanan Zua Wen membentuk pedang jari dan menekan tepi susunan. Saat dia menyentuh susunannya, pedang jari Zua Wen berubah dengan cepat. Gemuruh. Suara gemuruh yang teredam terdengar terus-menerus, dan kemudian seluruh formasi mulai bergetar hebat. Formasi awalnya ilusi sebenarnya telah terwujud. Retakan yang mengerikan muncul di permukaannya, seolah-olah akan pecah kapan saja. Formasi itu bergetar semakin hebat, sedemikian rupa sehingga seluruh ngarai berguncang dengan hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua sisi ngarai, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Di luar formasi, mata roh raja tampak serius. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan bergumam dengan suara rendah, sudah lebih dari delapan bulan. Akhirnya, ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah guru dapat menghancurkan formasi ini. Di depan pintu keluar ngarai, seorang lelaki tua pendek perlahan muncul. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda yang terus-menerus menyimpulkan dan menghancurkan formasi. Dia mengangguk sedikit dan berkata, anak yang luar biasa. Jiwa ilahinya sangat kuat, dan pemahamannya juga sangat tinggi. Orang ini tidak lain adalah penguasa ngarai, Pak Tua Wuking. Tangan kanan layu Pak Tua Wuking tiba-tiba mengepal kekosongan. Formasi kuat yang awalnya menyelimuti Zua Wen langsung menghilang. Zua Wen, yang awalnya menghancurkan formasi, menjadi bingung. Dia perlahan berjalan keluar dan melihat Pak Tua Wuking berdiri di atas batu besar di depannya. Tuan, kamu memecahkannya. Roh Raja bergegas ke belakang Zua Wen dan bertanya dengan heran. Formasi ini sangat kuat, dan Roh Raja dapat merasakannya. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen tidak sederhana, dia tidak menyangka Zua Wen akan menghancurkannya begitu cepat. Saya masih jauh dari menghancurkan formasi. Senior Wuking lah yang memecahkan formasi. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Pak Tua Wuking meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum. Anak muda, kamu cukup rendah hati. Jika aku membiarkanmu tinggal lebih lama lagi, formasi ini pasti akan hancur. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, hasilnya sekarang adalah formasi ini tidak saya hancurkan, tetapi diselamatkan oleh senior, bukan. Pak Tua Wuking tertawa dan berkata, lumayan, lumayan. Kamu cukup pandai berkata-kata, masuklah. Saat dia berbicara, Pak Tua Wuking membungkuk dan perlahan berjalan ke kedalaman ngarai. Zua Wen dan roh raja saling memandang dan mengikuti dari belakang. Di balik batu besar tempat Pak Tua Wuking berdiri ada jalan berkelok-kelok. Ia berputar dan berputar seperti ular. Bambu hijau tumbuh di kedua sisi jalan, terlihat sangat tinggi dan lurus. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Zua Wen menemukan bahwa di ujung jalan ada lembah yang sangat sepi. Ada air terjun raksasa dan kolam kecil di dekat tepi lembah. Selain itu, ada sebuah rumah bambu kecil. Di depan rumah terdapat sebuah meja batu dan tiga bangku batu. Pak Tua Wuking duduk di salah satu bangku. Dia memandang Zua Wen dan roh raja dan memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah Zua Wen dan roh raja duduk, Pak Tua Wuking menuangkan secangkir teh. Dia menyesapnya dan berkata, jika kamu ingin minum teh, silakan saja. Saya tidak punya kebiasaan melayani orang lain. Zua Wen tersenyum tipis, tapi dia sama sekali tidak marah Nak, kamu tidak mudah. Kamu dipukuli olehku terakhir kali, tapi kamu masih sadar. Kamu ingat lokasi guaku. Pak Tua tanpa emosi menyesap tehnya lagi dan berbicara kepada raja roh dengan dingin. Roh raja menganggup dan tersenyum. Karena aku sangat mengagumimu, aku harus mengingat lokasi guamu. Oh, mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku sekarang? Pak Tua Wuking berkata dengan acuh tak acuh. Mulut roh raja kaku, tapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun roh raja telah mencapai tingkat langit virtual delapan, jika mereka bertarung, Wuking tidak akan bisa membunuhnya. Namun, roh raja telah dipukuli habis-habisan oleh Pak Tua Wuking. Dia ketakutan, dan ada bayangan di hatinya. Sekarang setelah dia melihat Pak Tua Wuking, roh raja merasa rendah diri. Dia tidak berani berbicara terlalu keras. Senior, kami sebenarnya di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Saat itu, Zua Wen berbicara. Pak Tua Wuking memandang Zua Wen. Kekuatan Zua Wen tidak kuat, dia hanya tingkat langit virtual 4. Di mata Pak Tua Wuking, budidaya seperti itu tidak berbeda dengan semut. Namun, Pak Tua Wuking tidak meremehkan anak ini. Belum lagi roh raja telah mengenali orang ini sebagai tuannya, anak ini hampir saja menghancurkan formasi yang dibanggakannya. Ia tahu bahwa anak ini tidak sederhana. Kesepakatan, kesepakatan macam apa? Nada bicara Pak Tua Wuking acuh tak acuh. Dia telah hidup mengasingkan diri di sini selama bertahun-tahun, dan dia telah lama kehilangan ambisinya. Jika ada, itu adalah karena dia memiliki pengejaran fanatik yang tak terlukiskan terhadap tingkat 9 langit virtual. Namun, tingkat 9 langit virtual bukanlah sesuatu yang bisa ditembus hanya karena seseorang menginginkannya. Seseorang membutuhkan bakat, peluang, dan keberuntungan. Pak Tua Wuking sudah berada di puncak tingkat langit virtual 8. Sederhananya, dia hanya berjarak setengah langkah dari virtual sky nine levels. Namun, Pak Tua Wuking tahu bahwa setengah langkah ini seperti jarak antara langit dan bumi. Adapun hal lainnya, Pak Tua Wuking tidak tergoda. Darah jalan surgawi, Zua Wen berkata perlahan. Mata Pak Tua Wuking perlahan melebar. Dia menatap Zua Wen dan berkata seolah-olah dia sedang bermimpi, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung. Dia kemudian berdiri dan menatap roh raja. Yang terakhir mengangguk, dan mereka berdua benar-benar berjalan keluar lembah seolah-olah mereka akan pergi. Napas Pak Tua Wuking bertambah cepat. Dia buru-buru mengejar mereka dan berhenti di depan Zua Wen. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah darah jalan surgawi yang Anda sebutkan menurutmu? Zua Wen bertanya dengan penuh arti. Pak Tua Wuking mengangguk. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan berkata, Adik, aku sedikit lalai sekarang. Silakan duduk. Zua Wen sedikit mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke platform batu dan duduk. Pak Tua Wuking bertanya dengan tidak sabar, kamu berencana menukarkan darah jalan surgawi kepadaku. Jika Anda benar-benar memilikinya, saya pasti tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Zua Wen masih menggelengkan kepalanya. Wajah Pak Tua Wuking menjadi gelap, dan dia berkata, Apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Saya memang memiliki darah jalan surgawi, tetapi saya tidak berencana untuk menukarnya dengan Anda. Sebaliknya, saya dapat memberi Anda waktu 10 hari untuk memahaminya. Pak Tua Wuking sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, hanya 10 hari. Apa kondisimu? Bagaimana kalau kamu keluar dan membunuh seseorang untukku? Kata Zua Wen. Mata Pak Tua Wuking berkedip, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 hari terlalu singkat. Sudut mulut Zua Wen menunjukkan senyuman licik saat dia berkata, Bagaimana dengan ini? Anda akan melindungi saya selama beberapa hari yang Anda pahami. Bagaimana tentang itu? Kamu ingin aku menjadi petarungmu. 219. Senior, aku tidak ingin kamu menjadi pejuangku. Aku ingin kamu melindungiku. Aku tidak ingin membatasi kebebasanmu, kata Zua Wen sambil tersenyum. Mata Pak Tua Wuking menjadi lebih tajam. Dia menatap pemuda di depannya dengan dingin dan melepaskan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Roh Raja bergetar, tapi dia langsung bereaksi. Dia melepaskan aura langit hampa tingkat 8 tanpa menahan diri dan berdiri di depan Zua Wen. Senior, kenapa kamu begitu impulsif? Zua Wen menyesap tehnya dan berkata perlahan. Tatapan Pak Tua Wuking menjadi lebih tajam. Ia berkata dengan dingin, kau benar-benar berani. Sekarang karena kau bersikap sombong di wilayahku, tidakkah kau takut kalau aku akan membunuhmu dan mengambil darah jalan surgawimu? Zua Wen tidak tergerak. Dia berkata, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Sejak saya datang ke sini hari ini, saya yakin. Apakah menurut Anda saya akan membawa sesuatu yang penting seperti darah surga ketika saya memasuki wilayah Anda? Pak Tua Wuking mengerutkan kening dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Roh Raja di depan Zua Wen tidak berani bersantai, tetapi hatinya bergetar. Mereka berdua adalah elit langit hampa tingkat 8, namun Roh Raja tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Pak Tua Wuking. Pak Tua Wuking tiba-tiba tertawa dan niat membunuhnya lenyap. Dia memandang Zua Wen dan berkata, kultifasimu tidak tinggi, tetapi keberanianmu tidak kecil. Senior, apa maksudmu? Zua Wen menyipitkan matanya dan bertanya dengan sadar. Huh, Anda menang, dan saya menyetujui persyaratan Anda. Namun, saya ingin menjelaskan bahwa saya hanya akan melindungi Anda. Jangan berpikir kamu bisa menyuruhku berkeliling, kata Pak Tua Wuking lagi. Zua Wen tersenyum dan berkata, tentu saja. Pak Tua Wuking melambaikan lengan bajunya, dan air terjun besar di samping rumah bambu kecil itu tiba-tiba berhenti mengalir. Guyuran. Seluruh air terjun mulai berputar searah jarum jam, dan berputar semakin cepat. Akhirnya di tengah air terjun muncul lubang hitam. Itu tidak berdasar. Namun, kamu harus menunjukkan ketulusan, nak. Keluarlah dan bawakan aku darah Dao Surgawi. Hanya dengan begitu aku akan merasa lebih nyaman, kata Pak Tua Wuking dengan dingin. Zua Wen menganggup dan berkata, tentu saja. Tapi sebelum itu, bukankah senior harus membuat kontrak dengan saya. Jika ada yang melanggar kontrak, mereka akan mendapat serangan balasan dari Dao Surgawi. Tatapan Pak Tua Wuking menjadi dingin. Bukan karena dia belum pernah membuat kontrak sebelumnya, tetapi sebagian besar waktu, dia membuat kontrak sambil menghadapi aturan langit berbintang. Adapun hukum Surgawi Dao, dia belum pernah membuat kontrak. Bagaimanapun, Dao Surgawi adalah kekuatan dengan tingkat yang lebih tinggi. Jika dia mendapat serangan balik dari hukum Dao Surgawi, bahkan Penatua Hairless pun akan memiliki risiko kematian. Bisa dikatakan begitu kontrak semacam ini dibuat, tingkat kepercayaannya akan menjadi yang tertinggi. Tentu saja, jika seseorang mengingkari kata-katanya, hukumannya juga akan paling berat. Apa? Apakah senior merasa kontrak ini tidak pantas? Zua Wen bertanya dengan sungguh-sungguh. Pak Tua Wuking mengangkat bahu dan berkata, menurutku itu tidak pantas. Aku hanya merasa terkejut. Setelah dia selesai berbicara, Wuking tua menebas dengan tangan kanannya, dan garis darah muncul di ibu jari kirinya. Darah segar tumpah dan berkumpul membentuk gambar berwarna darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa gambar berwarna darah ini adalah susunan bintang berujung enam berwarna darah. Zua Wen mengikutinya dan juga menggunakan darahnya sendiri sebagai panduan untuk menggambar susunan bintang berujung enam berwarna darah yang sama. Dua susunan bintang berujung enam berwarna darah mulai berpotongan dan tumpang tindih satu sama lain. Akhirnya, mereka meledak dengan cahaya berwarna darah menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memenuhi seluruh langit. Di ujung langit berbintang, sebuah tangan tak terlihat dan tak berbentuk terulur. Tangan ini jelas tidak terlihat dan tidak berbentuk, namun ketiga orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah tangan yang besar, tangan besar yang membuat hati mereka bergetar. Saat tangan besar ini mencubit dua susunan bintang berujung enam berwarna darah, Zua Wen dan Elder Hairless dapat dengan jelas merasakan bahwa hati mereka terjepit dengan kuat oleh tangan besar ini. Selama tangan besar ini sedikit lebih kuat, itu bisa menghancurkan hati mereka sepenuhnya. Inikah kekuatan Dao Surgawi? Zua Wen menyipitkan matanya, tetapi rasa takut muncul di hatinya. Setelah tangan besar yang dibentuk oleh Dao Surgawi mencubit susunan bintang berujung enam, perlahan-lahan menghilang ke langit berbintang. Itu benar. Dao Surgawi? Oh Dao Surgawi, inilah satu-satunya kekuatan yang melampaui langit berbintang. Siapapun yang dapat sepenuhnya memahami kekuatan Dao Surgawi akan menjadi Raja Langit Berbintang ini. Ekspresi rumit muncul di mata Elder Hairless saat dia bergumam dengan suara rendah, nadanya dipenuhi kerinduan. Seorang kultifator yang naik sembilan kali dalam kehampaan dapat sepenuhnya memahami Dao Surgawi, bukan? Zua Wen bertanya dengan ragu. Elder Hairless mencibir, sembilan kali dalam kehampaan. Anda terlalu banyak berpikir, sembilan kali dalam kehampaan masih jauh dari itu. Bagiku, sembilan kali dalam kehampaan hanyalah pemahaman dangkal tentang kekuatan Dao Surgawi. Mereka yang benar-benar dapat memahami Dao Surgawi adalah ahli legendaris yang telah menembus surga. Namun, para ahli itu terlalu jauh dari kita. Ada banyak orang jenius di delapan surga, tapi berapa banyak kultifator yang bisa mencapai sembilan kali dalam kehampaan. Dan para penguasa surga yang kekuatannya melebihi sembilan kali lipat dalam kehampaan sama sekali tidak memahami Dao Surgawi yang sebenarnya. Dao Surgawi yang sebenarnya sebenarnya hanya dipahami oleh para ahli legendaris yang telah menembus langit. Hanya para ahli yang telah menembus langit yang dapat benar-benar menembus langit berbintang yang seperti belenggu ini. Zuawan diam-diam mendengarkan kata-kata sedipenatua Herles, tetapi hatinya tenggelam dalam kehaningan. Dao Surgawi adalah kekuatan yang baru saja dihubungi Zuawan. Jika dia tidak mendapatkan darah Dao Surgawi, dia bahkan tidak akan tahu apa itu Dao Surgawi. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahui keberadaan Dao Surgawi sekarang, dia masih tidak tahu apa itu Dao Surgawi. Menembus surga, Zuawan juga bergumam dengan suara rendah. Dia juga dipenuhi kerinduan akan tingkat kultifasi legendaris itu. Baiklah, kontrak Dao Surgawi telah ditetapkan. Anda dapat pergi dan membawakan darah Dao Surgawi untuk saya lihat. Jika Anda tidak memiliki darah Dao Surgawi, maka itu akan dianggap Anda melanggar kontrak. Pada saat itu, tangan Dao Surgawi akan mencabik-cabikmu, kata Penatua Herles dengan tenang. Zuawan mengangguk, dan mengirim Zuawan berjubah hitam ke dalam lubang hitam. Setelah sekitar setengah hari, Zuawan berjubah hitam kembali. Dia memegang kotak diok putih biasa-biasa saja di tangannya. Zuawan melemparkan kotak diok putih itu kepada Pak Tua Wuking, dan berkata, ini adalah darah Dao Surgawi. Coba lihat sendiri. Pak Tua Wuking menerima darah Surgawi dan membukanya. Segera, aura seluas lautan melonjak, dengan kuat menekan Pak Tua Wuking. Mata Pak Tua Wuking bersinar terang saat dia mengerutkan bibirnya, itu benar-benar darah Dao Surgawi. Terlebih lagi, jika saya tidak salah, ini adalah darah Dao Surgawi Luoshen. Zuawan menganggup tanpa komitmen dan berkata, saya mendapatkan darah Surgawi dari bulan Waksing, 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 dan Waning. Menurut perjanjian, Anda hanya dapat merujuk pada aturan tekstur darah Surgawi dan tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Pak Tua Wuking melambaikan tangannya dan berkata dengan agak tidak sabar, jangan khawatir. Karena kita sudah membuat kontrak Dao Surgawi, aku tidak punya niat untuk menarik kembali kata-kataku. Setelah mengatakan itu, Pak Tua Wuking mengambil kotak diok putih dan memasuki rumah bambu kecil. Ketika dia menutup rumah bambu kecil itu, Pak Tua Wuking berkata, jangan ganggu saya jika tidak ada yang penting. Tunggu sampai saya memahami darah Surgawi. Saat saya puas, saya akan keluar dari pengasingan. Juga, aku melihat bahwa bakatmu dalam arai Dao tidak buruk. Ada sebuah gua di air terjun, dan ada banyak pola arai yang diukir di dinding gua. Hal-hal itu berguna bagimu. Singkatnya, jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Setelah mengatakan itu, Pak Tua Wuking dengan keras menutup pintu rumah bambu kecil itu. Setelah rasa ilahi Zuowen secara diam-diam menyelidiki rumah bambu kecil dan biasa itu, dia terkejut menemukan bahwa permukaan rumah bambu kecil itu ditutupi oleh banyak formasi roh yang tidak jelas, dan formasi roh ini jauh lebih tangguh daripada formasi besar yang dia miliki. Ditemui di ngarai ketika dia pertama kali masuk. Zuowen tahu bahwa meskipun Pak Tua Wuking bukanlah master arai ilahi tingkat sembilan, dia mungkin tidak jauh dari sana. Memikirkan hal ini, mata Zuowen menjadi semakin bersemangat. Ia segera mengatakan sesuatu kepada roh raja, dan mereka berdua pun sampai di depan air terjun. Tuan, apakah Anda begitu yakin bahwa Pak Tua Wuking akan mengambil darah surgawi? Jika dia diam-diam menggunakannya dan maju ke sembilan langkah langit void, saya khawatir dia tidak akan takut pada Dao Surgawi, bukan? Raja Roh bertanya dengan cemas. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Roh, teror Dao Surgawi berada di luar imajinasi kita. Orang Tua Wuking itu tidak akan memutuskan kontrak dengan mudah. Zuowen tidak bisa tidak memikirkan ketakutan di mata Pak Tua Wuking ketika tangan Dao Surgawi muncul. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Dao Surgawi, dia tahu bahwa ekspresi Pak Tua Wuking tidak palsu. Tanpa ragu, Pak Tua Wuking sangat takut pada Dao Surgawi. Itulah mengapa Zuowen begitu yakin untuk memberikan darah Dao Surgawi kepada Pak Tua Wuking. Roh Raja menganggup dalam diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Tunggu aku di luar, aku akan masuk ke dalam air terjun dan melihatnya. Zuowen menginstruksikan sambil melompat ke air terjun. Zuowen segera menemukan sebuah gua yang dalam. Setelah melangkah ke dalam gua, Zuowen mengeluarkan batu bercahaya dari cincin rohnya. Lampu hijau berminyak menyebar, menerangi gua. Zuowen dengan santai melihat ke dinding batu di sampingnya dan tatapannya langsung menjadi serius. Dia melihat memang ada susunan yang agak rumit yang tergambar di dinding batu. Di bawah pola susunan, ada kata-kata kecil yang padat. Mereka sebenarnya memperkenalkan nama dan prinsip susunan ini dan sangat detail. Zuowen perlahan masuk lebih dalam sebenarnya dipenuhi dengan susunan serupa. Semakin dalam dia pergi, semakin rumit susunannya, dan semuanya memiliki perkenalan yang sesuai. 2120 Di ujung gua terdapat ruang terbuka yang tidak besar dan tidak kecil. Di tengah ruang terbuka berdiri sebuah tablet batu. Tatapan Zuowen tertuju pada tablet batu, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada juga formasi yang tertulis di permukaan loh batu. Namun, kompleksitas formasi ini jauh melebihi cakupan pemahaman Zuowen. Zuowen telah melihat banyak formasi di sepanjang jalan di dalam gua, dan bahkan ada banyak formasi tingkat 8 yang diukir di dinding. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan formasi mengerikan yang terukir di tablet batu di depannya. Formasi level 9 Tatapan Zuowen menjadi sangat serius. Bukan karena dia belum pernah melihat formasi level 8 sebelumnya. Sekalipun itu adalah formasi level 8 terbaik, meski dia mungkin tidak bisa memecahkannya, setidaknya dia bisa memahaminya. Namun, dia sama sekali tidak dapat memahami formasi yang terukir pada loh batu di depannya. Selain formasi level 9, Zuowen tidak dapat memikirkan formasi lain yang begitu menakutkan. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada tablet batu dengan ukiran formasi level 9 di atasnya. Sungguh sulit dipercaya. Mata Zuowen dipenuhi kegembiraan. Di saat yang sama, dia juga tahu mengapa keterampilan formasi Wuking tua begitu menakutkan. Seharusnya karena tablet batu di dalam gua ini. Mampu mengacu pada prinsip-prinsip formasi tingkat 9 adalah suatu berkah dan hal penting bagi seorang guru dewa formasi. Selama pemahaman seseorang tidak terlalu buruk, melalui peniruan dan pembelajaran formasi tingkat 9, standar master dewa formasi tidak akan terlalu buruk. Zuowen menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak segera memahami formasi level 9 di tablet batu. Sebaliknya, dia kembali ke pintu masuk gua. Ia berencana memulai dari diagram formasi pertama di dinding pintu masuk gua. Dia samar-samar merasa bahwa formasi pada tablet batu tersebut memiliki hubungan yang tidak biasa dengan formasi lain di dalam gua. Jika dia segera mempelajari susunan pada tablet batu, dia takut dia akan bingung. Namun, jika dia mempelajari diagram susunan dasar di dinding batu, dia mungkin bisa menemukan semacam pola dari yang sederhana hingga yang rumit. Tentu saja, jika Zuowen ingin segera memahami arah level 9 di tablet batu, dia dapat melakukannya dengan sengaja. Namun, Zuowen tahu bahwa dia mungkin tidak dapat memahami arah level 9 bahkan jika dia meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Jika Anda bahkan tidak bisa memahaminya, bagaimana Anda bisa berbicara tentang penelitian? Karena itu, Zuowen mulai mempelajari diagram susunan secara perlahan dari pintu masuk gua. Dalam sekejap mata, lima tahun telah berlalu. Zuowen telah mempelajari diagram susunan di dalam gua. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyimpulkan dan membandingkannya. Level arah daunnya juga meningkat tanpa terasa. Pada hari ini, Zuowen berdiri di depan loh batu di ujung gua. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia bergumam pelan, setelah lima tahun, aku akhirnya mempelajari seluruh diagram di dinding gua. Mata Zuowen penuh percaya diri. Ia berkata dengan suara rendah, ku rasa benar. Formasi besar level 9 pada tablet batu ini kurang lebih berkaitan dengan banyak formasi di dinding batu. Setelah mempelajari formasi rumit di dinding batu selama lima tahun, Zuowen sudah mengetahui formasi tersebut seperti punggung tangannya. Sekarang setelah dia datang ke tempat ini lagi, pandangannya tertuju pada susunan besar tingkat sembilan di tablet batu. Dia menemukan bahwa susunan besar pada tablet batu tidak memberinya perasaan samar yang sama seperti yang dia rasakan pada awalnya. Sebaliknya, itu memberinya perasaan familiar. Zuowen tahu bahwa ini adalah hasil dari peningkatan level arai daunya tanpa terasa. Tentu saja, selain itu, dia juga menemukan bahwa formasi besar level sembilan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan diagram rumit di dinding batu. Dengan kata lain, formasi pada diagram sebenarnya adalah bagian dari formasi besar level sembilan. Hanya saja seseorang telah memisahkannya menjadi formasi individual. Zuowen tahu bahwa orang yang dapat memisahkan formasi besar level sembilan menjadi formasi independen mungkin bukanlah master yang menggambar formasi besar level sembilan di tablet batu, tetapi Wuking tua yang memahami formasi besar level sembilan. Tidak heran Wuking tua ingin aku masuk ke sini. Sepertinya dia ingin aku memahami formasi ini dan mendapatkan lebih banyak inspirasi darinya. Zuowen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menunjukkan sedikit pemahaman. Hem. Zuowen tiba-tiba sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar dan napasnya menjadi lebih tergesa-gesa. Chen Sui. Zuowen bergumam dengan suara rendah sebelum mengeluarkan peti mati kristal dari cincin rohnya. Di dalam peti mati kristal, ada seorang wanita cantik yang diam-diam terbaring di sana. Wanita ini adalah Mu Cheng Sui. Pada saat ini, rumput matahari dan bulan di dada Mu Cheng Sui memancarkan cahaya putih lembut. Lalu, cahaya putih memasuki tubuh Mu Cheng Sui. Cahaya putih memudar dan rumput matahari dan bulan berangsur-angsur layu, akhirnya layu sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuh halus Mu Cheng Sui, yang terbaring di peti mati kristal, mulai memancarkan cahaya putih menyala. Terlebih lagi, cahaya putih ini menjadi semakin menyelaukan. Di dalam cahaya putih ini, ada nyala api yang menyala. Zuawan melihat cahaya putih ini dan matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan. Dia bergumam dengan suara rendah, tubuh Phoenix, kelahiran kembali Nirwana. Saat itu, Mu Cheng Sui memiliki garis keturunan Phoenix. Bakat paling penting dari Phoenix adalah Nirvana Riber. Dikatakan bahwa setelah kelahiran kembali Phoenix Nirvana, ia akan terlahir kembali dan mencapai alam yang lebih tinggi. Ketika Mu Cheng Sui tertidur lelap, dia berada di alam ziarah. Sekarang setelah Mu Cheng Sui mengalami kelahiran kembali Nirwana, wilayah kekuasaannya akan mengambil langkah maju yang besar. Yang paling retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan peti kristal. Pada akhirnya, karena tidak dapat menahan api mengerikan di dalam peti mati, peti mati itu hancur berkeping-keping. Nyala api yang melonjak berubah menjadi hantu Phoenix raksasa. Kemudian, ia membawa Mu Cheng Sui dan bergegas keluar gua. Ia terbang keluar dari air terjun dan melayang di atas lembah. Roh Raja perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hantu Phoenix yang tiba-tiba muncul dengan tatapan bingung. Meskipun hantu Phoenix Raja, ia sangat lemah. Roh Raja hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkannya. Menguasai. Tidak lama setelah hantu Phoenix muncul, Roh Kaisar memperhatikan Zuo Wen, yang mengikuti dari belakang, dan membungkuk hormat. Zuo Wen mengangguk. Segera setelah itu, dia mendarat tidak jauh dari siluet burung Phoenix. Tatapannya lembut saat dia melihat wanita cantik yang terbungkus api Phoenix. Kelahiran kembali Phoenix Nirvana membutuhkan energi paling banyak. Semakin kuat energinya, semakin kuat pacar kecilmu setelah kelahiran kembali Nirvananya. Pedang api guntur terbang keluar dari ring. Blackie duduk di gagang pedangnya, tampak malas. Xiao Hei telah mengambil banyak sumber daya dari Istana Dewa Luo. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Zuo Wen. Ada juga antek Xiao Hei, Blood Immortal. Dia juga memanfaatkan Xiao Hei dan kekuatannya meningkat pesat. Pacar kecilmu sudah tertidur terlalu lama. Kekuatannya sangat lemah. Dia dapat menggunakan kelahiran kembali Nirvana untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kamu memiliki banyak sumber daya, jadi jangan pelit, goda Xiao Hei. Tentu saja tidak. Bibir Zuo Wen melengkung. Dia segera terbang tidak jauh dari Hantu Phoenix. Pada saat ini, Hantu Phoenix terus menangis. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Mu Cheng Sui, yang berada di dalam, masih memejamkan mata. Namun, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Mu Cheng Sui semakin kuat. Chen Sui. Zuo Wen memanggil dengan lembut. Dari cincin roh, dia mencurahkan banyak sumber daya. Namun, Zuo Wen tidak mencurahkan semua sumber daya sekaligus. Sebaliknya, dia memasukkan sumber daya ke dalam api Phoenix selangkah demi selangkah. Ketika sumber daya habis, dia memasukkan sumber daya gelombang berikutnya. Hantu Phoenix masih terlalu lemah. Di sisi lain, sebagian besar sumber daya di tubuh Zuo Wen memiliki kualitas dan tingkat tertinggi. Bahkan ada beberapa tumbuhan yang memiliki aura lebih kuat dari Hantu Phoenix. Jika dia mencurahkan semua sumber dayanya, dia tidak akan menyelamatkan Mu Cheng Sui. Sebaliknya, dia akan merugikan Mu Cheng Sui. Pada saat itu, Hantu Phoenix akan dihancurkan oleh sumber daya sebelum ia dapat terlahir kembali. Pada awalnya, Zuo Wen menggunakan obat dan sumber daya ilahi tingkat terendah. Hantu Phoenix baru saja menyerapnya. Jika bukan karena bantuan Zuo Wen, Hantu Phoenix akan kesulitan menyerap semuanya. Namun, setelah menyerap obat ilahi tingkat terendah, Hantu Phoenix mulai mengeluarkan api yang lebih kuat. Bahkan aura Hantu Phoenix menjadi lebih kuat. Saat ini, pintu rumah bambu kecil itu perlahan dibuka. Pak Tua Wuking berjalan keluar sambil mengumpat, burung yang mana itu? Kenapa kamu berisik sekali di pagi hari? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merebusmu untuk menyehatkan tubuhku? Pak Tua Wuking memperhatikan hantu burung Phoenix di langit dan matanya menjadi semakin marah. Namun, ketika dia melihat Zuo Wen dengan hati-hati melemparkan ramuan surgawi ke dalam Hantu Phoenix, dia menjadi tenang. Jadi dia seorang gadis kecil. Alam gadis kecil ini terlalu rendah. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki garis keturunan burung Phoenix. Namun, binatang asal tingkat rendah semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang bintang raksasa tingkat rendah. Kelahiran kembali Nirwana ini sangat menarik. Pak Tua Wuking meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat matanya menunjukkan ekspresi tertarik. Dia tidak menyukai garis keturunan Phoenix dan dia bahkan lebih tidak menyukai Muceng Shui. Dia ingin melihat berapa banyak sumber daya yang akan dikeluarkan Zuo Wen untuk gadis ini. Menurut pendapat Pak Tua Wuking, gadis ini akan terlahir kembali setelah kelahiran kembali Nirwana. Kualitas landasan dan bakatnya akan bergantung pada proses kelahiran kembali Nirwana. Tentu saja, Pak Tua Wuking merasa bahwa menyanyiakan terlalu banyak sumber daya yang baik untuk seorang wanita adalah tindakan yang sangat bodoh. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zuo Wen mengeluarkan ramuan dewa tingkat rendah, dia merasa itu sangat normal. Eh, anak ini bahkan mengeluarkan ramuan dewa tingkat tiga. Bukankah terlalu boros menggunakannya pada gadis kecil ini? Pak Tua Wuking tiba-tiba berseru pelan. Tatapannya tertuju pada tangan Zuo Wen. Dia memegang rumput tujuh warna di telapak tangannya. Ketujuh warna itu terus berganti-ganti, tampak cantik dan mempesona. Tidak mencoba. Ketujuh warna itu terus berganti-ganti, tetap mencoba. Tidak mencoba. Terima kasih.